Setelah Qin Fei yang kembali ke platform tinggi, dia tidak peduli lagi dengan Ling Yun Fei. Waktu berlalu dengan cepat. Senja tiba, sekelompok orang melarikan diri dari gunung beruang hitam. Pemimpinnya adalah penguasa kota. Dia memimpin selusin penjaga untuk membersihkan jalan. Luo Xiong memimpin para elit dari Pil Palace untuk melindungi bagian belakang. Orang tua berkulit hitam yang menjaga ladang ramuan, raja pertempuran dari keluarga Lin Kota Yan, kepala keluarga kota beruang hitam, dan para elit keluarga besar masing-masing berada di kiri dan kanan. Di tengahnya ada anak-anak muda yang pergi berburu. Namun, dari 3.200 orang yang masuk, hanya tersisa beberapa ratus saja. Lebih-lebih lagi, setiap orang memiliki tingkat luka yang berbeda-beda di tubuhnya. Bahkan raja pertempuran seperti Luo Xiong dipenuhi luka dan terlihat sangat menyedihkan. Dengan semburan energi, mereka berlari ke depan platform tinggi dan terjatuh ke tanah, terengah-engah. Penguasa kota dan yang lainnya juga meletakkan tangan mereka di atas lutut dan membungkukkan punggung, dengan rakus menghirup udara segar. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang tidak bisa dihilangkan. Qin Fei yang memandang mereka satu per satu. Enam pemuda, Jiang Wei, Mu Fei, Ling Seng, dan lainnya sangat beruntung. Mereka semua masih hidup. Pada saat yang sama, Ling Yun Fei juga melihat sekeliling. Ketika dia melihat kepala keluarga Ling, dia bergegas mendekat dan bertanya dengan prihatin, Paman kedua, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Kepala keluarga Ling melambaikan tangannya, wajahnya sangat jelek. Paman kedua. Qin Fei yang terkejut. Jadi status Ling Yun Fei di keluarga Ling tidaklah rendah. Tapi kenapa dia ditekan oleh kepala keluarga Ling? Mengaum. Kicauan. Raungan binatang yang keras dan jelas bergema, mengguncang awan. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka segera melihat ke atas. Mereka melihat binatang dan burung dengan ukuran berbeda berkeliaran di sekitar tepi gunung. Mata mereka tajam, dan mereka terus mengaum. Brengsek. Jangan bilang mereka ingin menyerang kota. Semua orang panik. Penguasa kota berteriak, cepat sampaikan perintah itu, seluruh kota dalam keadaan siaga. Namun, semua binatang itu tiba-tiba berbalik dan menghilang ke dalam gunung. Sampai saat itu. Saat itulah semua orang menghela nafas lega. Tuan kota, Luo Xiong, mengapa hanya sedikit orang yang tersisa? Master pavilion harta karun berharga mengerutkan kening. Gelombang binatang buas datang terlalu cepat. Binatang buas di gunung beruang hitam semuanya menjadi gila pada saat yang sama. Kami tidak punya waktu untuk menyelamatkan mereka. Lebih dari separuh orang yang kami bawa tewas atau terluka. Kerudiannya terlalu parah. Kekuatan Raja Beruang Hitam telah meningkat lagi. Dia sekarang menjadi Raja Pertempuran Bintang 2. Tanpa bantuan Lin Liang, aku khawatir kita pun tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Penguasa kota dan orang-orang besar lainnya berbicara satu demi satu. Ketika mereka mengingat kembali pengalaman mereka di gunung beruang hitam hari ini, mau tak mau mereka pergi di ketakutan. Lin Liang adalah Raja Pertempuran dari keluarga Lin di kota Swallow. Raja Pertempuran Bintang 2. Master pavilion dan yang lainnya terkejut. Qin Fei Yang juga terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Raja Beruang Hitam begitu menakutkan. Bahkan perusahaan besar pun tidak bisa berbuat apa-apa. Enam pria dan wanita muda tiba-tiba berjalan menuju Qin Fei Yang, mata mereka dipenuhi permusuhan. Mata Qin Fei Yang berkedip dan dia dengan bercanda bertanya, Maaf, apakah Anda sudah menemukan Qin Fei Yang? Jika Anda tidak dapat menemukannya, maka perjalanan ini akan sia-sia. Alasan mengapa mereka berenam mengambil inisiatif untuk memimpin adalah karena mereka ingin mengklaim hadiahnya. Namun pada akhirnya mereka tidak mendapatkan pahala. Sebaliknya, mereka menghadapi gelombang besar dan hampir kehilangan nyawa. Bisa dikatakan mereka mengalami kerugian ganda. Menghadapi ejekan Qin Fei Yang, mereka berenam tetap diam. Namun, cahaya dingin berkedip di mata mereka saat mereka mengelilingi Qin Fei Yang. Salah satu pemuda berbaju putih berkata dengan suara yang dalam, Kamu tidak ada di sana tadi malam. Bagaimana kamu tahu bahwa Qin Fei Yang dan serigala itu muncul? Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, Maaf, saya ada di sana saat itu. Saya hanya bersembunyi di kegelapan, jadi Anda tidak memperhatikan saya. Bajingan, kamu benar-benar berani mencuri pujian kami. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, Segera serahkan teknik bela diri yang diberikan Tuan Kota kepadamu. Jika tidak, aku jamin kamu tidak akan memiliki pijakan di kota beruang hitam di masa depan. Mereka berenam tidak menyembunyikan ancamannya. Saya tidak memiliki teknik bela diri apapun. Jika Anda memiliki kemampuan, carilah penguasa kota. Mengenai pijakannya, saya minta maaf, saya tidak peduli. Qin Fei Yang mengangkat bahu. Kamu, mencari kematian. Biar ku beritahu, meskipun kami membunuhmu sekarang, penguasa kota tidak akan menghukum kami. Niat membunuh yang kuat muncul di mata ke enam orang itu. Sangat percaya diri. Qin Fei Yang tercengang, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saya tidak percaya bahwa tidak ada hukum di kota beruang hitam. Pemuda berbaju putih itu mencibir, hukum hanya untuk orang biasa. Bagi orang jenius seperti kami, hukum itu hanya ada dalam nama. Sekarang tahukah Anda seberapa besar kesenjangan antara Anda dan kami? Jika kamu tidak ingin mati, cepat berikan kepada kami. Kalian berenam, kemarilah. Tapi saat ini, raungan marah meledak. Penguasa kota memelototi ke enam pria dan wanita muda itu. Matanya cukup untuk membunuh. Tuan kota, apakah Anda menelpon kami? Mereka berenam tertegun dan menoleh ke arah penguasa kota dengan ekspresi bingung. Penguasa kota berkata, benar, itu kalian. Mereka berenam buru-buru berlari. Pemuda berbaju putih bertanya, Tuan kota, apakah kami melakukan kesalahan? Sampai saat ini kamu masih belum menyadari kesalahanmu. Jika kamu tidak memprovokasi anak beruang hitam, apakah Raja Beruang Hitam akan melancarkan gelombang besar? Tanpa gelombang binatang buas, apakah yang lain akan mati? Sekarang, Tuan kota ini akan dengan jelas memberitahumu bahwa kamu bertanggung jawab penuh atas kematian mereka. Tuan kota berkata dengan nada yang tidak bisa didurhakai. Mari kita bertanggung jawab. Kenamnya membeku di tempat. Tuan kota, kami juga korban. Mengapa kita harus memikul tanggung jawab ini? Jika Anda benar-benar ingin memikul tanggung jawab, Jiang Houtian juga hadir saat itu. Dia juga harus memikul bagian. Mereka berenam menolak menerima ini dan ingin menyeret Kinfei yang turun bersama mereka. Jiang Houtian, apa yang ingin kamu katakan? Penguasa kota memandang Kinfei yang, wajahnya muram. Kinfei yang tertawa, Tuan kota, memang benar saya hadir pada saat itu, tetapi dari awal sampai akhir, saya tidak pernah bergerak. Saya pikir masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan saya. Penguasa kota menoleh untuk melihat Ling Yunfei dan berkata tanpa ekspresi, kamu dan Jiang Houtian bersama, apakah yang dia katakan itu benar? Pada saat ini, pandangan orang banyak tertuju pada sosok Ling Yunfei. Karena kata-katanya selanjutnya sudah cukup untuk mengubah seluruh situasi. Kepala keluarga Ling berkata, Yunfei, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Ling Seng berkata, Benar, sebagai anggota keluarga Ling, kamu tidak boleh berbohong. Ling Yunfei memandang mereka berdua, lalu menatap Kinfei yang dan menggelengkan kepalanya, saat itu, saya sedang beristirahat di dalam gua dan tidak bersama Jiang Houtian, jadi saya tidak mengetahui semua ini, tetapi saya hanya bertanya padanya, sebenarnya dia sudah tahu bahwa akan ada gelombang besar. Sudah tahu. Semua orang yang hadir segera melihat ke arah Kinfei yang, setiap pasang mata berkedip dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Kinfei yang menatap Ling Yunfei dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, sepertinya di dunia ini, memang tidak ada orang yang layak dipercaya. Ling Yunfei berkata, Anda menyelamatkan saya, saya sangat berterima kasih kepada Anda, tetapi apa yang saya katakan sekarang adalah kebenaran, saya memiliki hati nurani yang bersih. Sungguh, hati nurani yang bersih, yang bagus. Kinfei yang tertawa, jejak ejekan muncul di matanya, saya harap kamu bisa terus seperti ini, jangan datang menangis dan memohon padaku suatu hari nanti. Ling Yunfei berkata, jangan khawatir, itu pasti tidak akan terjadi. Celepuk. Pada saat ini, kenam pemuda dan pemudi saling memandang dan berlutut di tanah. Tuan kota, kami memang salah, kami seharusnya tidak memprovokasi anak beruang hitam, kami bersedia menerima hukumannya. Tetapi jika Jiang Houtian bisa memberitahu semua orang lebih awal, kali ini tidak akan ada banyak korban. Dia tidak melaporkan apa yang dia ketahui dan menipu Tuhan, mohon hukum dia dengan berat. Aku bahkan curiga dia bersekongkol dengan raja beruang hitam. Kata ke-6nya. Kata-kata ini bisa dikatakan sangat kejam, jelas mereka ingin membunuh Kinfei yang. Penguasa kota berkata dengan murung, Jiang Houtian, bagaimana Anda menjelaskannya? Master Balai Seni Beladiri menghela nafas, awalnya saya mengagumi Anda, tapi saya tidak pernah menyangka Anda begitu kejam. Jika Anda ingin mengutuk seseorang, mengapa harus khawatir dengan dalihnya? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, memandang ke-6 orang itu, dan berkata dengan ringan, kamu telah melukai anak beruang hitam dengan serius. Sebagai raja binatang dari gunung beruang hitam, raja beruang hitam pasti tidak akan melepaskannya. Dapat memikirkan hal ini, itu hanya menunjukkan bahwa saya mempunyai otak, tetapi kamu tidak dapat memikirkan hal ini, itu menunjukkan bahwa kamu lebih bodoh dari babi. Anda. Ke-6 orang itu sangat marah. Apakah aku salah? Kinfei yang mencibir. Wajah Tuan Kota dan yang lainnya juga menjadi sangat jelek. Karena mereka juga tidak memikirkan hal ini. Menurut perkataan anak laki-laki ini, bukankah mereka juga lebih bodoh dari babi? Kata-kata Kinfei yang bisa dikatakan telah menyinggung semua orang. Tapi dia tidak takut. Paling-paling, dia bisa bersembunyi di kastil, siapa yang bisa melakukan apa saja padanya. Dia melirik ke beberapa raksasa dan berkata, saya akan memberi Anda satu kalimat terakhir, yang terkuat yang bertahan hidup, ingatlah untuk menggunakan otak Anda lebih banyak di masa depan, karena di dunia ini, tidak ada yang akan berbaik hati untuk menyelamatkan Anda, Anda hidup ada di tanganmu sendiri. Adegan itu sunyi senyap. Orang-orang tidak bisa berkata-kata. Penguasa kota menghela nafas panjang dan berkata, meskipun apa yang Anda katakan sangat masuk akal, tetapi kesalahan adalah kesalahan, Anda harus memikul tanggung jawab utama. Saya akan membiarkan orang menghitung kerugiannya, Anda akan memberi kompensasi setengahnya, dan setengah sisanya akan dibagi oleh keluarga Jiang, keluargamu, dan keluarga Ling. Apakah Anda keberatan? Tidak ada objek. Ketiga leluhur itu menggelengkan kepala. Mengapa? Qin Fei yang mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat orang yang tidak masuk akal seperti itu. Itu adalah kebebasannya untuk mengatakannya atau tidak. Mengapa dia harus memikul setengah tanggung jawab? Terlebih lagi, jika dia benar-benar ingin menyelidikinya, seharusnya empat kekuatan besarlah yang harus memikul semua tanggung jawab, karena merekalah yang mengadakan kompetisi berburu besar-besaran. Penguasa kota melakukan ini hanya untuk menghindari tanggung jawab. Lagi pula, begitu banyak orang yang meninggal, jika harus diberi kompensasi, jumlahnya akan besar. Yang paling penting adalah masalah ini kemungkinan besar akan membuat khawatir para raksasa paling kuat di Kabupaten Yan. Ketika saatnya tiba untuk menyelidiki, sebagai penguasa kota gunung beruang hitam, tentu saja, dia tidak akan bisa menghindarinya, termasuk Luo Xiong dan yang lainnya. Bahkan mungkin berdampak pada masa depan mereka. Oleh karena itu, mereka harus mencari kambing hitam, sehingga kambing hitam ini jatuh pada Qin Fei Yang dan tiga keluarga besar. Tiga keluarga besar ingin membangun pijakan di kota beruang hitam, meski harus bangkrut, mereka harus menanggungnya. Tapi Qin Fei Yang berbeda. Sebagai pangeran kekaisaran Qin besar, harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk tunduk pada orang sombong seperti itu. Terlebih lagi, dia sekarang sendirian, apa yang perlu ditakutkan? Pada saat yang sama, ditentang berulang kali, penguasa kota hanya merasa wajahnya hilang, dan jejak niat membunuh muncul di hatinya. Dia menatap dingin ke arah Qin Fei Yang untuk waktu yang lama sebelum berkata, saya adalah penguasa kota-kota beruang hitam, kata-kata saya adalah perintah, Anda berani untuk tidak patuh. Kalau begitu maafkan aku, aku bukan dari kota beruang hitam, aku tidak perlu mendengarkan perintahmu. Qin Fei Yang mencibir, berbalik, dan berjalan menuruni platform tinggi tanpa menoleh ke belakang. Seorang penguasa kota hanya ingin menyuruhnya berkeliling. Lelucon yang luar biasa. Turunkan dia untukku. Penguasa kota sangat marah dan berteriak. Dentang. 62. Tatapan Qin Fei Yang menjadi dingin saat dia berlari menuju salah satu penjaga. Dia ingin mendapatkan inisiatif dengan menyerang terlebih dahulu dan pada saat yang sama menguji kekuatan para penjaga tersebut. Keras kepala. Penjaga itu berteriak dengan dingin sambil mengayunkan pedangnya. Bilah tajam di tangannya bersinar dengan ketajaman yang menusuk tulang. Tubuh Qin Fei Yang sedikit miring saat dia dengan tenang mengelak. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke arah pergelangan tangan penjaga itu. Energi sejati melonjak di ujung jarinya. Seluruh jari telunjuknya langsung tertutup lapisan kristal es. Jari kristal es. Murid Ling Yun Fei mengerut saat dia buru-buru berteriak, Hati-hati, itu teknik bela dirinya, sangat kuat. Kemarin, Qin Fei Yang menggunakan teknik bela diri ini untuk membunuh anakonda itu dengan mudah. Teknik bela diri. Awalnya, penjaga itu tidak mengambil hati. Namun, setelah mendengar kata-kata Ling Yun Fei, ekspresinya berubah saat dia dengan cepat menarik lengannya. Pada saat yang sama, pisau tajam di tangannya berputar dan menebas jari telunjuk Qin Fei Yang. Qin Fei Yang telah memperhitungkan serangan ini sebelum dia bergerak. Namun, dia tidak menyangka Ling Yun Fei akan memperingatkannya. Sudah terlambat baginya untuk menarik kembali jari telunjuknya. Dentang. Dalam sekejap, ujung jari telunjuknya bertabrakan dengan pisau tajam, menyebabkan suara logam yang menusuk telinga. Biarpun jarimu terbuat dari besi, tetap saja bisa dipotong olehmu. Penjaga itu mencibir. Namun, di saat berikutnya, bila tajam itu, disertai suara retakan yang keras, patah di tengahnya. Bagaimana ini mungkin? Bukan hanya penjaga itu, semua orang di tempat itu tercengang. Kita harus tahu. Senjata para penjaga tuan kota semuanya terbuat dari besi hitam yang unggul dan tidak bisa dihancurkan. Namun, ternyata jari orang ini patah. Apakah ini mimpi? Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Qin Fei Yang menunduk dan melihat jarinya. Dia juga sangat terkejut. Kristal es di jarinya sudah pecah dan menghilang tanpa bekas. Ada juga luka mengejutkan di ujung jarinya. Bahkan tulangnya terlihat dan darah terus mengalir keluar. Meski terluka, jarinya tidak patah. Aku tidak menyangka jari Kristal es tidak hanya kuat, tapi pertahanannya juga sangat mengejutkan. Dulu, ilmu bela diri yang paling sering ia gunakan adalah rusing thunder killfish, shifting smokey steps, mad lion roar, dan wind thunder palem. Dia jarang menggunakan jari Kristal es. Tanpa diduga, kekuatan jari Kristal es bahkan lebih kuat dari keterampilan bela diri lainnya. Jika bukan karena perlindungan lapisan es itu, jari telunjuknya pasti sudah patah. Jiang Hao Tian, jangan berpikir bahwa hanya kamu yang memiliki keterampilan bela diri. Tinju pasir hisap, bunuh. Ketika penjaga itu sadar kembali, dia menjadi marah karena malu. Dia mengepalkan lima jari tangan kanannya, dan kisejatinya menyembur keluar. Lalu, dia melayangkan pukulan ke arah Qin Fei Yang. Telapak angin guntur. Qin Fei Yang melancarkan serangan telapak tangan tanpa ragu-ragu. Angin dan guntur meledak, merobohkan gunung-gunung dan menjungkir balikkan lautan. Bang! Telapak tangan dan tinju bertemu. Wajah penjaga itu langsung menjadi pucat saat dia mengeluarkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Tinjunya terluka parah, darah berceceran di mana-mana. Lalu dia melihat ke arah Qin Fei Yang. Dia tetap tidak bergerak, stabil seperti gunung tai. Ini! Melihat adegan ini, semua orang terdiam. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka terlalu meremehkan kekuatan orang ini. Bang! Dalam proses mundur, penjaga itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan duduk di tanah. Dia memandang Qin Fei Yang dengan tidak percaya. Qin Fei Yang menatapnya dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jadi kamu hanya seorang master bela diri bintang lima, dan tinju pasir hisap hanyalah keterampilan bela diri menengah. Jika digabungkan, kamu hanya memiliki kekuatan tujuh gajah brute. Penjaga kota beruang hitam tidak terlalu hebat. Mendengar kata-kata menghina ini, mata penjaga itu bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Dia berdiri dan berteriak, kamu berani meremehkan kami. Semuanya, serang bersama. Sepuluh penjaga lainnya segera bergegas maju dengan pisau tajam di tangan mereka. Kalian tidak cukup. Qin Fei Yang mencibir. Dia menggunakan shifting smokey steps, terkadang menggunakan ice crystal finger, terkadang menggunakan thunder wind palm. Di dataran ini, dia bertarung dengan sepuluh orang atau lebih dengan gila-gilaan. Jika aku mengingatnya dengan benar, terakhir kali Jiang Haotian datang ke paviliun harta karun berharga, dia hanyalah seorang master bela diri bintang tiga. Gumam master paviliun harta karun berharga. Jadi, dia hanya menggunakan waktu satu bulan untuk menerobos dan menjadi master bela diri bintang empat. Master balai pil terkejut. Master paviliun harta karun berharga mengangguk. Sangat cepat. Semua pemimpin tidak percaya. Hanya dalam waktu satu bulan, dia berhasil menembus dunia kecil. Biarpun dia makan pil setiap hari, itu tidak mungkin. Master paviliun harta karun berharga berkata lagi, hanya ada satu orang di kota beruang hitam yang bisa menandingi bakat anak ini. Dia adalah Luo Qing Su. Sayangnya. Ngomong-ngomong soal. Dia menatap kepala keluarga Jiang dengan mata penuh penyesalan. Kepala keluarga Jiang juga menundukkan kepalanya. Dia merasa sangat pahit. Jika bukan karena kejadian itu, ayah Luo Qing Su tidak akan kabur dari rumah. Dia tidak akan meninggalkan keluarga Jiang. Luo Qing Su tidak akan memiliki nama keluarga yang sama dengan ibunya. Jika semua ini tidak terjadi, maka keluarga Jiang pasti akan menjadi salah satu keluarga terbesar di kabupaten Yan. Keluargamu, keluarga Ling, dan kepala keluarga kecil lainnya di kota beruang hitam memandang kepala keluarga Jiang dengan sedikit rasa senang. Di sisi lain, Luo Xiong, lelaki tua berpakaian putih, dan lelaki tua berpakaian hitam berdiri bersama. Mereka memandang Qin Fei Yang yang bertarung dengan sengit. Hole Master, apapun yang terjadi, kita harus membuju anak ini untuk bergabung dengan Pil Hole. Orang tua berpakaian putih itu berkata dengan lembut. Hem, orang tua berpakaian hitam itu tercengang. Dia bingung dan berkata, aneh. Pak Tua Feng, kamu selalu sombong. Kamu tidak peduli pada siapapun. Mengapa kamu sangat menyukai Jiang Haotian ini? Kamu tidak tahu. Orang tua berpakaian putih itu mengerutkan kening. Apa yang harus aku ketahui? Orang tua berpakaian hitam itu semakin bingung. Luo Xiong berkata dengan lembut, Motua, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk. Aku lupa memberitahumu. Jiang Haotian telah. Dia tiba-tiba berhenti bicara. Luo Xiong memandang penguasa kota dan para pemimpin lainnya dengan hati-hati. Punya apa? Cepat beritahu aku. Orang tua berpakaian hitam itu semakin bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak mereka dengan lembut. Luo Xiong berkata, aku akan menjelaskannya dulu. Saat aku memberitahumu nanti, jangan membuat keributan. Ya, rahasiakan. Orang tua berpakaian putih itu menganggup dengan wajah serius. Membuat keributan. Keingintahuan lelaki tua berpakaian hitam itu benar-benar terguncang. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang kaisar pertempuran sejati. Apa yang bisa membuatnya berteriak seperti itu? Luo Xiong mendekat ke telinga lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, biarku beritahu padamu. Jiang Haotian memiliki energi mental level 9. Apa? Tingkat 9. Orang tua berpakaian hitam itu berseru di tempat. Luo Xiong dan lelaki tua berpakaian putih itu menatapnya. Dia buru-buru menutup mulutnya dan dengan paksa menelan beberapa kata terakhir yang akan dia ucapkan. Kejutan di matanya juga dengan cepat disembunyikan. Tuan Kota dan yang lainnya melihat mereka bertiga. Mereka tidak terlalu memperhatikan ketika melihat ekspresi mereka normal. Orang tua berpakaian hitam itu bertanya dengan tenang, Tuan Balai, Feng Tua, apakah Anda yakin tidak melakukan kesalahan? Lelaki tua berpakaian putih itu berkata, saya melihatnya menguji energi mentalnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana saya bisa membuat kesalahan? Terkesiap. Orang tua berpakaian hitam itu menarik napas dalam-dalam. Energi mental tingkat 9. Tak seorang pun di seluruh kabupaten yang pernah dilahirkan. Dia tidak bisa digambarkan sebagai seorang jenius lagi. Dia bisa disebut monster yang hanya muncul setiap 10 ribu tahun sekali. Tidak, hentikan mereka. Kita tidak bisa membiarkan Jiang Haotian terluka. Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan cemas. Luo Xiong berkata, jangan terburu-buru. Biarkan dia menderita dulu. Biarkan dia mengerti bahwa hanya dengan bergabung dengan Pilhol, dia dapat mengabaikan batasan hukum. Itu masuk akal. Orang tua berpakaian hitam itu mengangguk. Bang. Oh. Saat ini. Setelah serangkaian teriakan kesakitan, para penjaga jatuh ke tanah seperti meteorit, dengan darah berceceran di mana-mana. Namun, mereka belum mati. Mereka hanya terluka parah. Melihat ini, Luo Xiong dan dua lainnya tidak bisa menahan senyum pahit. Sepertinya para penjaga kota beruang hitam tidak akan mampu membuatnya menderita. Fiuh. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan memandang penguasa kota tidak jauh dari sana. Dia berkata dengan tenang, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Jangan terlalu merasa benar sendiri. Jika tidak, Anda mungkin tidak dapat mempertahankan posisi Anda sebagai penguasa kota. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bajingan kecil, kamu sedang mendekati kematian. Raja yang memberiku wewenang untuk mengambil alih kota beruang hitam. Melawanku adalah penghujatan. Kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Saya sekarang mengumumkan bahwa saya menawarkan hadiah 1 juta koin emas untuk kepalanya sebagai peringatan bagi orang lain. 1 juta. Mendengar angka astronomis tersebut, suasana pun heboh. Bahkan kepala keluarga Jiang, keluarga Mu, dan keluarga Ling sangat bersemangat. 1 juta koin emas sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan keluarga kecil manapun dalam semalam. Pergi. Kelilingi dia. Jangan biarkan dia kabur. 63. 1 juta koin emas, kamu benar-benar murah hati. Qin Fei yang menoleh dan menatap penguasa kota. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Setelah hadiah 1 juta koin emas diumumkan, akan lebih sulit baginya untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Beraninya kamu tidak menghormati tuan kota, mati. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kokoh bergegas keluar dari kerumunan seperti kilat dan menamparkan ke arah Qin Fei yang. Telapak tangannya seperti guntur dan penuh dengan niat membunuh. Pria ini adalah kapten penjaga kota beruang hitam. Ekspresi Qin Fei yang berubah. Dia menamparkan dengan wind thunder palm miliknya. Retakan. Kedua telapak tangan bertemu. Lengan Qin Fei yang patah di tempat. Seluruh tubuhnya terlempar dan menabrak kerumunan. Mata orang-orang di sekitarnya berbinar dan bergegas ke depan. Bagaimana mereka bisa membiarkan hal ini terjadi? Jika ini terus berlanjut, Qin Fei yang pasti akan terpotong-potong. Ketiga pemimpin Pil Palace tidak bisa lagi tetap tenang. Kalian semua, hentikan. Siapapun yang berani menyakiti Jiang Haotian akan melawan istana Pil. Orang tua berpakaian putih itu berteriak. Suaranya seperti guntur di tanah. Penonton terkejut dan segera mundur. Qin Fei yang sudah berencana untuk berlindung di kastil kuno. Namun, dia tidak menyangka istana Pil akan melindunginya saat ini. Penguasa kota memandang lelaki tua berpakaian putih itu dan berkata dengan suara yang dalam, Feng Cheng, apa maksudmu? Feng Cheng berkata dengan tegas, Bukankah maksudku sudah jelas? Tidak ada yang boleh menyakiti Jiang Haotian. Penguasa kota mengerutkan kening. Saat ini, Ling Sheng melangkah maju dan menangkupkan tangannya, Feng Senior, membunuh Jiang Haotian adalah perintah penguasa kota. Terlebih lagi, Jiang Haotian tidak melaporkannya dan membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Dia pantas dibunuh. Bukankah itu sedikit? Tidak pantas bagimu untuk melindunginya di depan semua orang. Feng Senior, kamu harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Ya, melindungi penjahat yang tidak benar sangat buruk bagi citra istana Pil. Itu tidak sepadan. Kenam pemuda dan pemudi pun berusaha membujuknya. Feng Cheng mengerutkan kening dan berkata, Kalian anak nakal yang masih basah kuyuk, kualifikasi apa yang harus kamu ganggu? Enyahlah ke samping untuk orang tua ini. Ling Sheng berkata, Senior, kami semua memikirkanmu. Enyah. Feng Cheng berteriak dengan marah. Murid ketujuh orang itu menyusut. Mereka menyingkir dengan enggan. Wajah mereka sangat jelek. Itu sudah jelas. Orang tua terkutuk ini sudah bertekad untuk melindungi Jiang Haotian. Penguasa kota melirik Feng Cheng, lalu menoleh ke Luo Xiong dan bertanya, Apakah ini idemu? Luo Xiong menganggup dan berkata, Itu ideku. Itu juga keputusan bulat kita bertiga. Mengapa? Penguasa kota mengerutkan kening. Orang tua berpakaian hitam itu mencibir, Tentu saja karena Batuk. Luo Xiong dan Feng Cheng terbatuk pada saat bersamaan. Kata-kata lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba terhenti. Dia berpikir, Cukurannya sangat tipis, Aku hampir saja membiarkannya terpeleset. Penguasa kota berteriak, Apa alasannya? Jelas sekali, Dia sangat marah. Luo Xiong berkata, Karena dia adalah murid pilhol. Kami memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindunginya. Apa? Kapan Jiang Haotian menjadi murid pilhol? Bukankah dia masih bersembunyi beberapa waktu lalu? Semua orang bingung. Master Aula Seni Beladiri berkata, Luo Xiong, Jiang Haotian berkata pada dirinya sendiri pagi ini bahwa dia tidak akan bergabung dengan Aula Pil atau Aula Seni Beladiri. Feng tua juga ada di sana pada saat itu. Dia mendengarnya dengan telinganya sendiri. Apa katamu kedengarannya tidak meyakinkan? Luo Xiong tersenyum dan berkata, Kalau begitu, mari kita tanyakan padanya apakah dia bergabung dengan pilhol atau tidak. Segera setelah dia selesai berbicara. Qin Fei yang kembali menjadi pusat perhatian. Dia melihat ketiga pemimpin pilhol. Dia bisa melihat sedikit harapan di mata mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, Dia menganggup dan berkata, Benar, saya sudah bergabung dengan pilhol. Awalnya, dia tidak berencana untuk bergabung dengan kekuatan apapun. Karena dia membenci segala sesuatu yang dikuasai oleh kekuasaan kekaisaran. Namun, hal-hal ini membuatnya memahami satu hal. Hanya dengan menggabungkan beberapa kekuatan dia dapat berkultivasi dengan damai. Kalau tidak, dia tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Pilhol tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Karena pilhol memiliki semua yang dia inginkan. Api ramuan, tungku ramuan, resep ramuan, jamu, del. Melihat Kinfei yang mengakui bahwa dia adalah anggota pilhol, Luo Xiong dan dua lainnya segera tersenyum. Bocah ini cukup bijaksana. Nak, ayo pergi. Ikuti aku kembali. Feng Cheng berlari ke depan Kinfei yang dan meraih lengannya erat-erat, menyeretnya menuju gerbang kota. Penguasa kota berteriak, Tunggu, bagaimana kita akan menyelesaikan kompensasinya? Kepala Ola akan tinggal di sini dan berdiskusi denganmu secara perlahan. Feng Cheng berkata tanpa menoleh. Dia menyeret Kinfei yang dan segera memasuki kota. Hallmaster, aku akan kembali juga. Orang tua berpakaian hitam itu meninggalkan sebuah kalimat dan segera pergi dengan penuh semangat. Apakah mereka tidak tahu cara untuk tetap low profile? Luo Xiong merasa tidak berdaya. Kedua lelaki tua itu terlalu kentara. Setelah kejadian ini, penguasa kota dan yang lainnya akan memikirkan cara untuk menyelidikinya. Bajingan. Dia benar-benar bergabung dengan Pilhol. Ling Cheng, Jiang Wei, Mu Fei dan enam pemuda dan pemudi lainnya tampak murung. Mereka cemburu. Mereka tidak tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki orang ini hingga membuat tiga pemimpin Pilhol melindunginya seperti ini. Jangan berpikir kamu bisa tenang setelah bergabung dengan Pilhol. Biar ku beritahu, itu tidak semudah itu. Ling Cheng mengepalkan tangannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi permusuhan. Di kota, Feng Cheng dan lelaki tua berpakaian hitam memandang Qin Fei Yang dengan hati-hati. Mereka takut dia tiba-tiba melarikan diri. Orang-orang yang mereka temui di sepanjang jalan dengan penasaran menilai mereka bertiga. Qin Fei Yang merasa dia seperti monyet sekarang. Dia merasa sangat tidak nyaman. Mendesah. Dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, Senior, tidak bisakah kamu menjadi seperti ini? Saya sangat ingin bergabung dengan Pilhol sekarang. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku, dan aku tidak akan lari. Feng Cheng berkata, Jangan coba-coba membodohi kami dengan omong kosongmu. Kamu mungkin bisa membodohi hantu, tapi kamu tidak bisa membodohi kami. Jika Anda benar-benar ingin bergabung dengan Pilhol, mengapa Anda bersembunyi sebelumnya? Jika tidak, kami akan menggunakan api alkimia sebagai umpan. Aku khawatir kamu masih bersembunyi. Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan nada meremehkan. Api alkimia. Umpan. Qin Fei Yang tercengang. Saya mendengar bahwa Anda membeli banyak Pil pengumpul Ki di pavilion harta karun. Jadi, saya kira Anda tidak tahu cara meramu Pil. Jadi, Ketua Ola dan aku memikirkan rencana untuk memancingmu keluar. Kami akan menggunakan kompetisi berburu, api alkimia, dan satu juta koin emas sebagai umpan untuk memancingmu keluar. He he nak, aku tidak menyangka kamu akan benar-benar keluar. Feng Cheng tertawa jahat. Mendengar tentang hal itu. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Memang, semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Sebenarnya saat itu, dia juga mencium aroma konspirasi. Namun di bawah godaan api alkimia, dia tidak terlalu memikirkannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya tidak muncul, atau jika tempat pertama diambil oleh orang lain, bukankah api alkimia akan jatuh ke tangan orang lain? Kalian benar-benar membuat taruhan besar di sini. Nak, kamu terlalu naif. Bagaimana kita bisa memadamkan api alkimia dengan mudah? Kami hanya bisa mencari alasan untuk membodohi Anda. Bahkan jika Anda mendapat tempat pertama, jika Anda tidak bergabung dengan pilhol, Anda tidak akan bisa mendapatkan api alkimia. Feng Cheng tertawa dan berkata, Pada akhirnya, itu hanya kepura-puraan. Kalian benar-benar hina. Qin Fei Yang tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Mereka yang melakukan hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal kecil. Pernahkah kamu mendengar hal ini sebelumnya? Feng Cheng berkata dengan percaya diri. Dia tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, dia sedikit berpuas diri. Kamu adalah lelaki tua tak tahu malu yang legendaris. Qin Fei Yang memutar matanya. Dia akhirnya mengerti arti sebenarnya dari, tidak tahu malu tidak terkalahkan. Izinkan saya memberitahu semua orang berita terkini. Jiang Haotian telah datang ke pilhol. Bukankah dia tidak ingin datang ke pilhol? Kenapa dia tiba-tiba setuju? Kalian tidak melihat betapa serunya pemandangan itu. Penguasa kota menawarkan hadiah 1 juta koin emas untuk kepalanya. Hanya dengan bergabung dengan pilhol dia bisa lolos dari kematian. Saya pikir dia sangat kuat. Ternyata dia hanya seorang pengecut. Ketika Qin Fei Yang baru saja memasuki pilhol, berita itu menyebar dengan ganas di antara para murid pilhol. Di ruang alkimia tertentu, seorang pemuda berjubah ungu dengan temperamen luar biasa berdiri di samping kuali. Dia berkonsentrasi pada pemurnian pil. Dong-dong. Serangkaian ketukan di pintu tiba-tiba terdengar. Pemuda berbaju ungu itu mengerutkan kening dan bertanya, Siapa itu? Kaka senior Cheng Yi, ini aku, Ling Yan. Suara hormat terdengar dari luar. Cheng Yi berkata, Saya sedang memurnikan pil. Mari kita bicara nanti. Kaka senior Cheng Yi, masalah ini tidak bisa ditunda. Jiang Hautian telah setuju untuk bergabung dengan pilhol. Suara hormat terdengar dari luar. Jiang Hautian. Cahaya dingin muncul di mata Cheng Yi. Ramuan yang baru saja dia masukkan ke dalam kuali semuanya hancur dalam sekejap bersamaan dengan semburan asap hitam. Untuk ini, dia berbalik dan berjalan ke bangku batu di sampingnya. Dia duduk dan berkata, Masuk. Pintu batu itu didorong terbuka dengan kekuatan yang kuat. Seorang pemuda berpakaian hitam berusia 18 atau 19 tahun masuk. Cheng Yi tidak berbicara omong kosong dan langsung bertanya, Di mana dia sekarang? Ling Yan berkata, Elder Feng dan Elder Mo membawanya ke ruang meditasi. Cheng Yi menunduk dan merenung sejenak. Dia berkata, Pergi ke ruang meditasi berarti dia belum memadatkan kekuatan mentalnya. Apakah Anda mengetahui tingkat kekuatan mentalnya? Ling Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Bukan hanya aku. Di seluruh istana Pil, selain kepala istana dan kedua tetua, tidak ada orang lain yang tahu. Namun, untuk membuat kepala istana dan kedua tetua dimasukkan ke dalam begitu banyak usaha, kekuatan mentalnya pasti tidak rendah. Kemungkinan besar dia akan mengancam posisimu di istana Pil. Cheng Yi mengerutkan kening. Ini juga merupakan masalah yang dia pikirkan. Dia adalah satu-satunya orang di seluruh kota beruang hitam yang memiliki kekuatan mental tingkat 6. Sejak dia memasuki Pil Hall, dia disayangi. Kepala balai dan kedua tetua bahkan bergiliran mengajarinya secara pribadi. Dapat dikatakan bahwa di Pil Hall kota beruang hitam, dia adalah bintang masa depan. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Tapi sebulan yang lalu, setelah Jiang Haotian muncul, kepala balai dan dua tetua lainnya tidak datang untuk mengajarinya lagi. Mereka bahkan tidak datang mengunjunginya. Seluruh energi mereka terfokus untuk menemukan Jiang Haotian. Karena itu, dia sangat merasa terancam. Jadi, ketika dia mendengar bahwa Jiang Haotian memasuki Pil Hall, hatinya tidak bisa tenang. Kakak senior, hanya ada satu tempat di Aula Danwang. Kamu harus mempertimbangkannya dengan cermat. Mata Lingyan berbinar dan terus membujuknya. Cheng Yi mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, pergi dan selidiki. Tidak peduli berapa harga yang harus kamu bayar, kamu harus mengetahui tingkat kekuatan mentalnya. Baiklah. Lingyan mengangguk, berbalik dan pergi. Jiang Haotian. Jika keberadaanmu benar-benar mengancamku, aku berjanji akan membunuhmu. 64. Di ruangan batu. Qin Fei Yang duduk bersila di atas sajadah. Tiga meter di depannya, ada pilar batu. Di bagian atas pilar batu terdapat kristal transparan seukuran telapak tangan. Feng Cheng dan lelaki tua berbaju hitam berdiri di samping pilar batu. Feng Cheng bertanya, Jiang Haotian, tahukah kamu kristal apa ini? Qin Fei Yang dengan hati-hati mengingatnya dan bertanya, apakah itu batu meditasi? Ya. Feng Cheng mengangguk dan berkata, karena kamu tahu tentang batu meditasi, maka aku tidak akan bicara omong kosong. Tenanglah dan pelan-pelan padatkan kekuatan mentalmu. Motua, ayo kita keluar dan lindungi dia. Jangan biarkan bocah-bocah itu masuk. Dan menimbulkan masalah. Mereka berdua keluar dari ruang meditasi satu demi satu dan menutup pintu batu. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan melihat ke batu meditasi di pilar batu. Dia mencoba mencari kenangan di kedalaman jiwanya. Meskipun dia belum pernah terlibat dalam alkimia sebelumnya, dia tetap mengetahui dasar-dasarnya. Kekuatan mental dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama tidak berbentuk. Itu sama dengan kekuatan mental Qin Fei Yang saat ini, tidak terlihat dan tidak dapat disentuh. Yang kedua nyata. Kekuatan spiritual yang berwujud adalah zat yang mirip dengan arus udara. Itu bisa dilihat dan disentuh. Namun untuk mengubah kekuatan mental tak berbentuk menjadi bentuk nyata, diperlukan batu meditasi. Cara penggunaan batu meditasi tergantung pada orangnya. Namun sebelumnya, dia harus menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Pikirannya tenang seperti air, dan memasuki keadaan menyatu dengan batu. Jika dia memiliki pikiran yang mengganggu, dia tidak akan berhasil. Fiuh! Setelah menghela nafas panjang, Qin Fei Yang menahan nafas dan perlahan menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Di luar ruang meditasi. Puluhan orang berkumpul. Mereka semua adalah murid pilhol. Sesepuh, bisakah Anda memberitahu kami tingkat kekuatan mental yang dimiliki Jiang Haotian? Apakah ini hampir sama dengan kakak senior Cheng Yi? Saya pikir dia bahkan lebih kuat dari kakak senior Cheng Yi. Karena ketika kakak senior Cheng Yi memadatkan kekuatan mentalnya, kedua tetua tidak melindunginya secara pribadi. Perlakuan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terulang di masa depan. Jika itu masalahnya, bukankah Jiang Haotian memiliki kekuatan mental tingkat tujuh? Sekelompok pemuda berkumpul di sekitar Feng Cheng dan temannya, mengobrol tanpa henti. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Ling Yan juga berada di antara kerumunan. Feng Cheng tertawa dan memarahi, Dasar bocah nakal, jangan coba-coba bermain trik di sini. Orang tua ini pasti tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun kepadamu. Jejak kekecewaan muncul di mata semua orang. Ling Yan mengerutkan kening. Dia bersembunyi di tengah kerumunan dan mengipasi api, berkata, Penatua Feng, Jiang Haotian dan kita akan menjadi saudara di masa depan. Apakah perlu bersembunyi seperti ini? Itu benar. Elder Feng, bukankah kamu terlalu bias? Saya masih tidak percaya bahwa kekuatan spiritual Jiang Haotian dapat mencapai tingkat ke-8. Semua orang merasa tidak puas. Lelaki tua berbaju hitam itu mengerutkan kening dan berteriak, Apakah kalian semua baik-baik saja? Keluar dari sini. Sekelompok murid menutup mulut mereka, dan pemandangan itu langsung menjadi sunyi. Feng Cheng menepuk bahu lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata sambil tersenyum, Hei, Motua, jangan terlalu serius. Kamu akan menakuti mereka. Lelaki tua berbaju hitam itu berkata dengan marah, Kamu masih membicarakan aku. Jika bukan karena Anda selalu memanjakan mereka, apakah mereka berani nakal di sini? Aku tidak setuju dengan itu. Mereka masih anak-anak sekarang. Kita harus memberi mereka kasih sayang dan perhatian yang cukup agar mereka merasa betah di pill hall. Kita tidak bisa terus menatap lurus dan memarahi mereka sepanjang hari. Lupakan saja. Kamu hanyalah orang tua yang keras kepala. Kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Setelah Feng Cheng selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan meja dari kantong Qian Kun miliknya. Dia meletakkannya di tanah, lalu memandangi sekelompok murid dan terkekeh, peraturan lama yang sama. Orang tua ini akan menjadi bangkir. Kalian semua memasang taruhan kalian. Mari kita bertaruh berapa hari Jiang Haotian dapat memadatkan kekuatan spiritualnya. Suatu hari, 1 sampai 10. Dua hari, 1 sampai 5. Tiga hari, 1 hingga 2. Saat ini, dia seperti seorang penjudi. Sekelompok murid berseri-seri dengan gembira dan mengepung Feng Cheng. Feng Cheng, itu sudah cukup. Teriak penatuamu, wajahnya gelap dan pembuluh darahnya menyembul. Ekspresi murid-murid itu menjadi kaku. Mereka ingin memasang taruhan, tetapi tidak berani. Feng Cheng menoleh dan memandang ke arah elder Mo. Dia mengerutkan kening dan berkata, Jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak perlu menontonnya. Tidak ada yang memaksamu, oke. Kamu, kamu benar-benar tidak sopan. Jika kamu terus seperti ini, masa depan mereka cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Penatuamu melangkah ke sisi lain. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Sebagai seorang tetua di pill hall, dia sama sekali tidak bertingkah seperti seorang tetua. Skandal macam apa ini? Ini hanya mempermalukan pill hall. Ayo, jangan pedulikan dia. Ayo lanjutkan. Feng Cheng melambaikan tangannya pada murid-murid itu. Murid-murid itu saling memandang. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menahan godaan dan mengepung Feng Cheng untuk memasang taruhan. Di sisi ini, ada tawa dan kegembiraan. Di sisi lain, elder Mo sedang merajuk sendirian. Jiang Haotian, kamu harus memadatkan kekuatan spiritualmu dalam sehari. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada aturan lain dalam taruhan ini. Artinya, jika orang yang dipertaruhkan dapat memadatkan kekuatan spiritualnya terlebih dahulu, maka semua orang akan kalah. Dan semua taruhan akan dipasang pada orang yang dipertaruhkan. Dengan kata lain, jika Qin Fei yang dapat memadatkan kekuatan spiritualnya dalam sehari, maka taruhan semua orang akan masuk ke kantongnya. Adapun bangkir, Feng Cheng, dia tidak akan mendapat satu sen pun. Namun, memadatkan kekuatan spiritualnya dalam satu hari adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di Pilhol Kota Beruang Hitam. Waktu berlalu dengan cepat. Satu jam kemudian. Seiring dengan ledakan, pintu batu itu perlahan terbuka. Qin Fei yang melangkah keluar. Feng Cheng berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu keluar? Karena kalian terlalu berisik. Sebelum Qin Fei yang dapat berbicara, penatua momen dengus dingin. Dia berbalik dan menatap Qin Fei yang. Dia tersenyum dan berkata, saya akan meminta mereka untuk segeranya. Anda terus memadatkan kekuatan spiritual Anda. Qin Fei yang memandang mereka berdua dengan curiga. Dia kemudian melihat ke arah Ling Yan dan yang lainnya. Tiba-tiba, dia mengerti. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas perhatianmu, tetuamu. Tapi itu tidak perlu. Elder Mo mengerutkan kening dan berkata, mengapa tidak? Apakah kamu sudah menyerah? Qin Fei yang terkejut. Ekspresinya agak aneh. Jika orang ini tahu bahwa orang yang dia khawatirkan adalah orang gila yang merampok ladang tanaman obat, bagaimana reaksinya? Dia mungkin akan langsung membunuhnya. Jadi sekarang, identitas aslinya tidak boleh diungkap. Setelah menenangkan diri, Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan berkata, Tetua, saya tidak akan menyerah. Itu karena saya telah memadatkan kekuatan spiritual saya. Oh, jadi begitu. Penatua Mo mengangguk. Dia berbalik dan hendak pergi. Namun, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Qin Fei yang. Dia berkata, apa yang baru saja kamu katakan. Katakan lagi segera. Feng Cheng, Ling Yan dan yang lainnya sama dengan Penatua Mo. Pada awalnya, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, saat berikutnya, mereka semua menatap Qin Fei yang dengan kaget. Mungkinkah aku tidak sengaja membuat rekor baru? Qin Fei yang bergumam. Dia tidak menyadari betapa mengejutkannya memadatkan kekuatan spiritualnya dalam satu jam. Uhuk-uhuk. 65. Suara mendesing. Di bawah tatapan semua orang, seberkas cahaya putih tiba-tiba terbang dari kepala Qin Fei yang dan berkumpul di telapak tangannya. Ini adalah energi mental yang mempunyai bentuk. Seperti sehelai rambut, ia memiliki kilau kabur dan memancarkan aura tidak jelas. Ini benar-benar energi mental. Cepat, hitung, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Feng Cheng dan yang lainnya tercengang dan dipenuhi rasa tidak percaya. Setengah jam. Elder Mo menelan airnya dan berkata dengan susah payah. Begitu dia mengatakan itu. Tempat ini langsung meledak menjadi keributan. Bagaimana mungkin bisa memadatkan energi mental dalam waktu setengah jam? Saat itu, bahkan kakak senior Cheng Yi membutuhkan waktu satu setengah hari penuh. Jiang Haotian, beritahu kami dengan jujur, apakah kamu sudah memadatkan energi mental sebelumnya? Seseorang bertanya, tidak dapat menerima kenyataan ini. Salah satunya adalah Ling Yan. Omong kosong apa yang kalian semua bicarakan. Anda tidak dapat menyangkal orang lain hanya karena Anda tidak bisa melakukannya. Feng Cheng berteriak, wajahnya sangat serius. Apa yang salah? Kenapa kalian semua berdiri di sini? Saat ini, suara Luo Xiong terdengar dari jauh. Dia melangkah mendekat, memandang Qin Fei Yang dan bertanya, mengapa kamu tidak memadatkan energi mental? Tapi begitu dia selesai berbicara, dia melihat energi mental mengambang di telapak tangan Qin Fei Yang. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Kamu memadatkan energi mental begitu cepat. Dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum sadar kembali. Dia tersenyum dan berkata, masalahmu telah diselesaikan. Kamu dapat yakin dan tinggal di kota beruang hitam. Tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Qin Fei Yang sangat gembira. Dia buru-buru menarik energi mentalnya kembali ke lautan kesadarannya dan menangkupkan tangannya. Terima kasih, Hallmaster. Luo Xiong memandang murid-murid di belakangnya dan berbisik ke telinga Qin Fei Yang. Juga, jangan beritahu siapapun tentang tingkat energi mentalmu. Karena energi mental tingkat sembilan akan membuat orang iri. Saya mengerti. Qin Fei Yang mengangguk. Luo Xiong tersenyum dan menoleh untuk melihat para murid. Dia tersenyum dan berkata, siapa yang akan membawa Jiang Haotian untuk membiasakan diri dengan lingkungan pilhol. Aku. Ling Yan langsung menonjol. Mata Luo Xiong sedikit berkedip saat dia mengangguk. Baiklah, ajak Jiang Haotian jalan-jalan dan bawa dia untuk mendapatkan token identitasnya. Ya. Ling Yan membungkuk dan menjawab. Luo Xiong melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, semuanya, bubar. Sekelompok murid berpencar dalam keriuhan dan dengan cepat menyebarkan berita tersebut. Jiang Haotian, tunggu sebentar. Saat Qin Fei Yang hendak pergi, Penatua Mo memanggilnya. Qin Fei Yang berbalik dan menatapnya dengan bingung. Namun, tetuamu memandang Feng Cheng dan berkata sambil mengerutkan kening, apakah kamu tidak akan menyerahkan taruhan itu? Apakah kamu mencoba mengantonginya? Bertaruh. Qin Fei Yang terkejut. Ling Yan menjelaskan dengan suara rendah. Pada saat ini, Qin Fei Yang menyadari bahwa dia secara tak terduga memperoleh kekayaan yang tidak terduga. Tentu saja. Dia juga tidak akan menahan diri. Setelah mendapatkan semua taruhan, Qin Fei Yang berbalik dan pergi. Namun, saat dia berbalik, Luo Xiong tiba-tiba berkata, Jiang Hao Tian, saya punya berita yang menurut saya akan sangat menarik bagi Anda. Karena manfaat melaporkan Anda, Ling Yun Fei bergabung dengan Aula Seni Bela Diri di bawah rekomendasi dari Tuan Kota. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Guru Balai, karena telah memberitahuku. Pada saat yang sama, Aula Pertemuan Ling Klan. Kepala Klan Ling duduk di kursi utama dengan wajah muram. Di sampingnya, Ling Yun Fei dan Ling Seng, dua pemuda dan pemudi, berdiri berdampingan dengan kepala menunduk dan tidak berbicara. Namun, terlihat Ling Yun Fei sangat gelisah sekarang. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ling Seng dan dua lainnya memandang Ling Yun Fei, tetapi mata mereka dipenuhi cahaya dingin. Yun Fei. Kepala Klan Ling tiba-tiba berbicara dengan senyum tipis di wajahnya. Ling Yun Fei buru-buru berkata, Ya Tuan. Meskipun Klan Ling kami kehilangan banyak koin emas kali ini, untungnya, penguasa kota merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan olah seni bela diri. Kepala Klan Ling tertawa. Ling Yun Fei membungkuk dan berkata, Paman kedua, jangan khawatir. Yun Fei akan bekerja keras. N. Kepala Klan Ling menganggup dan tertawa, Paman kedua juga percaya bahwa kamu akan bekerja keras. Namun, tidak semua kerja keras akan membuahkan hasil. Yun Fei, Paman kedua ingin berdiskusi denganmu. Paman kedua, tolong bicara. Rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hati Ling Yun Fei. Bakatmu tidak luar biasa. Bahkan jika kamu bergabung dengan olah seni bela diri, kamu tidak akan mendapatkan prestasi apapun di masa depan. Kamu tidak akan bisa membawa banyak manfaat bagi Klan Ling. Paman kedua ingin kamu memberikan kesempatan ini kepada Ling Seng. Kata Kepala Klan Ling. Apa? Tubuh Ling Yun Fei bergetar, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Terima kasih ayah. Ling Seng sangat gembira. Ketika dia melihat Ling Yun Fei lagi, tidak ada lagi rasa dingin di matanya. Yang ada hanya kebanggaan. Dua lainnya sedikit iri, tetapi lebih dari itu, mereka bersuka cita atas kemalangan Ling Fei Yang. Kepala Klan Ling tertawa dan berkata, Yun Fei, Paman kedua tahu bahwa kamu pasti merasa sangat tidak nyaman saat ini. Namun, jangan khawatir. Selama kamu setuju, Paman kedua berjanji bahwa dia akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Merawat. Ling Yun Fei bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi kesedihan. Dia memikirkan kata-kata Qin Fei Yang. Orang yang Anda sayangi akan segera menghajar Anda ke jurang maut lagi. Semula. Dia berpikir bahwa semua yang dia lakukan akan mengubah pandangan semua orang terhadap dirinya. Namun, hasilnya tidak demikian. Karena kebaikannya, orang-orang di depannya menjadi lebih buruk. Tidak, aku tidak mau. Ini adalah kesempatan yang saya menangkan dengan kerja keras saya sendiri. Mengapa saya harus memberikannya kepada Ling Seng? Paman kedua, ini tidak adil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Ini pertama kalinya dia mengeluhkan ketidakadilan pada dirinya sendiri. Namun, balasan yang dia dapatkan adalah ejekan tanpa ampun. Kerja keras. Tidak bisakah kamu membuatnya terdengar bagus? Bukankah kamu menghianati temanmu dengan imbalan kesempatan ini? Keluarlah dan lihatlah. Sekarang di kota beruang hitam, siapa yang tidak membencimu di belakangmu? Orang penghianat sepertimu, bahkan jika kamu mati, tidak ada yang akan bersimpati padamu. Ling Seng dan dua lainnya mencibir. Setiap kata seperti pisau tajam, menusuk hati Ling Yunfei dengan kejam. Senyuman di wajah kepala klan Ling berubah menjadi cibiran. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik, seolah sedang melihat badut. Ling Yunfei melirik mereka berempat. Tangannya mengepal erat, dan dia mengucapkan kata demi kata, Paman kedua, tidak peduli apa pendapat orang lain tentangku, aku tidak akan memberikan kesempatan ini kepada Ling Seng. Kamu mendekati kematian. Ling Seng langsung dipenuhi rasa permusuhan. Dia menamparkan wajah Ling Yunfei dan berkata dengan nada menghina, Jika bukan karena kamu dan aku memiliki hubungan darah, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Ling Yunfei menutupi wajahnya yang terbakar dan dengan murung menatap Ling Seng. Kamu berani menatapku. Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Ling Seng menendang lagi, dan Ling Yunfei terlempar di tempat. Dengan keras, dia berguling-guling di tanah. Kepala klan Ling berteriak, Seng, R, sudah cukup. Bagaimanapun juga, dia adalah sepupumu. Sepupu, apakah dia layak? Ling Seng mencibir dan melangkah maju. Dia menginjak wajah Ling Yunfei dengan seluruh kekuatannya. Ling Yunfei sangat kesakitan hingga seluruh tubuhnya mengejang, dan fitur wajahnya mulai berubah. Saudara Seng, jangan seperti ini. Kamu tidak perlu marah dengan sampah semacam ini. Kedua pemuda dan pemudi itu buru-buru berlari ke depan, menarik dan membujuknya. Berangkat. Ling Seng berteriak. Keduanya saling memandang, melepaskan tanpa daya, dan mundur beberapa langkah. Ling Seng menarik kembali kakinya dan menatap Ling Yunfei. Dengan aura pembunuh, dia berkata, Kamu bajingan, biarku beritahu, jangan terlalu malu. Kalau tidak, tahun depan hari ini akan menjadi peringatan kematianmu. Ling Yunfei mengepalkan tangannya, kuku jarinya sudah terbenam di telapak tangannya, dan darah segar mengalir keluar. Namun, sepertinya dia tidak merasakan sakit. Di kedalaman matanya, masih ada niat membunuh yang melonjak. Namun pada akhirnya, niat membunuh tersebut disembunyikan olehnya. Dia merangkak dengan susah payah dan berkata, saya memasuki Aula Seni Bela Diri karena rekomendasi penguasa kota. Jika saya memberikannya kepada Ling Seng sekarang, saya khawatir penguasa kota akan menyalahkan saya dan klan Ling. Dia melakukan upaya terakhir untuk memperjuangkan kesempatan terakhir bagi dirinya sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saya pribadi akan mencari penguasa kota untuk menjelaskan masalah ini. Sekarang, kamu bisa tersesat. Selain itu, jika saya mendengar rumor apapun di luar, saya tidak perlu mengatakan apapun. Anda harus sangat jelas mengenai konsekuensinya. Kata kepala klan Ling dengan acuh tak acuh. Tubuh dan pikiran Ling Yunfei bergetar saat dia melihat keempat orang di depannya. Apakah dia masih anggota klan Ling? Apakah orang-orang ini masih keluarganya? Dia berbalik dan berjalan keluar selangkah demi selangkah, jantungnya berdarah. Kenapa kau melakukan ini padaku? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Dia bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan dan keputus asaan. Sampah! Ling Seng memandangnya dengan jijik. Dia berbalik dan berlari ke kepala klan Ling. Dia tersenyum dan berkata, Ayah, terima kasih. Kepala klan Ling tersenyum dan berkata, Kamu adalah putraku. Tentu saja, aku akan memihakmu. Tetapi kamu harus ingat, setelah memasuki Aula Seni Bela Diri, kamu harus bekerja keras untukku. Ling Seng menepuk dadanya dan berkata, Ayah, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Saudara Seng, selamat. Setelah memasuki Aula Seni Bela Diri, jangan lupa menjaga kami. Kedua pemuda dan pemudi itu maju dan menyanjungnya dengan wajah penuh sanjungan. Aku pasti tidak akan melupakanmu. Malam ini aku akan mentraktirmu minum. Ayo kita tidak pulang sampai kita mabuk. Ling Seng tertawa dengan semangat tinggi. Di Aula Utama, terdengar tawa. Ling Yunfei berjongkok sendirian di sudut sambil menangis sedih. Aula Pil. Di bawah kepemimpinan Ling Yan, Kinfei yang pergi ke semua tempat di Pil Hall. Sepanjang jalan, Ling Yan terus mencoba menipu Kinfei yang, tetapi dia tidak selalu berhasil. Setelah menerima token identitas, Ling Yan menyarankan agar mereka pergi ke restoran untuk minum. Itu dianggap sebagai makan malam penyambutan untuk Kinfei yang. Tapi Kinfei yang tidak setuju. Dia mengucapkan selamat tinggal dan berpisah. Karena dia tahu bahwa Ling Yan sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Setelah beberapa saat, Kinfei yang memasuki Aula dan sampai ke pintu yang tertutup. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Elder Feng, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Masuk. Suara Feng Cheng datang dari dalam. Kinfei yang mendorong pintu dan masuk. Dia melihat Feng Cheng duduk di depan meja dan menulis sesuatu. Feng Cheng bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata, Tutup pintunya. Setelah Kinfei yang menutup pintu, dia berbalik dan berjalan ke sisi meja. Dia menjulurkan kepalanya dan melihat. Pil pengaman tubuh. Tiga kata ini segera memasuki pandangannya. Jadi dia sedang menulis resep pil. Pergi ke sana dan duduk sebentar. Feng Cheng menunjuk ke meja teh di samping. Enam puluh enam. Pada saat yang sama, Ling Yan memasuki ruang alkimia Cheng Yi. Cheng Yi meletakkan pekerjaan itu di tangannya dan bertanya, bagaimana penyelidikannya. Ling Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jiang Hao Tian ini terlalu waspada. Apapun yang saya lakukan, saya tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya. Mata Cheng Yi menjadi gelap. Ling Yan berpikir sejenak dan berkata, Kakak senior Cheng Yi, posisimu di pil hol lebih tinggi dariku. Mengapa kamu tidak pergi dan mengundangnya secara pribadi? Saya yakin dia tidak akan menolak. Sendiri. Cheng Yi mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak bisa menundukkan wajahnya. Kakak senior, demi masa depanmu, tidak apa-apa untuk menundukkan kepalamu sesekali. Ling Yan berkata sambil tersenyum tersanjung. Bawa aku padanya. Cheng Yi merenung sejenak. Pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk bertemu orang ini secara pribadi. Fiuh! Di dalam ruangan. Feng Cheng meletakkan kuas di tangannya dan menghela nafas panjang. Dia tersenyum dan berkata, Jiang Hao Tian, kemarilah. Qin Fei Yang berdiri dan dengan cepat berjalan ke meja. Ada empat batang bambu di atas meja. Feng Hua mendorong empat batang bambu di depan Qin Fei Yang dan menjelaskan, empat resep pil ini adalah pil penyembuhan, pil pengisian tulang, pil penghalus tubuh, dan pil pengumpul ki. Qin Fei Yang meraihnya satu persatu dan melihatnya dengan cermat. Setiap jenis pil memerlukan beberapa jenis tanaman obat untuk disuling. Saya sudah menuliskan metode pemurniannya, jadi saya tidak akan banyak bicara. Saya hanya akan mengatakan satu hal. Selama seluruh proses pemurnian pil, Anda harus ingat untuk tidak terganggu atau tidak sabar. Selain itu, Anda tidak boleh mengubah langkah pemurnian tanpa izin. Jika tidak, semua bahan obat akan terbuang percuma. Ada satu hal lagi, dan itu yang paling penting. Kekuatan mental setiap orang terbatas. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan mental tingkat 9, itu sama saja. Saat Anda memurnikan pil di masa depan, jika kekuatan mental Anda akan habis, Anda lebih memilih menyerah daripada melanjutkan. Karena akibatnya sangat serius, itu akan melukai jiwamu. Feng Cheng memperingatkan. Sakit jiwa. Qin Fei Yang terkejut. Dia menganggup dan berkata, saya akan mengingatnya. Feng Cheng bertanya, apakah ada hal lain yang tidak kamu mengerti? Iya, di mana ramuannya? Qin Fei Yang bertanya. Feng Cheng tersenyum dan berkata, kamu harus menemukan sendiri ramuannya. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah pil hol tidak menyediakan bahan-bahannya? Feng Cheng bercanda, ketika kamu menemukan seorang istri di masa depan, apakah balai pil harus menyediakannya untukmu juga? Apakah Anda memerlukan bantuan pil hol saat memasuki kamar pengantin? Sederet garis hitam segera muncul di dahi Qin Fei Yang. Dia memutar matanya dan tertawa nakal, Elder, apakah Anda punya cucu? Feng Cheng menganggup. Ya kenapa? Qin Fei Yang berpura-pura berpikir dalam-dalam dan berkata, mengapa kamu tidak membiarkan cucumu menikah denganku? Lagi pula, bakatku tidak rendah dan penampilanku tidak buruk. Cucumu tidak akan rugi jika dia menikah denganku. Ah! Feng Cheng tercengang. Berat, menurutku kamu sedang mencari pemukulan. Kemudian dia menjadi marah, mengambil batu tinta di atas meja, dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Tetua, pikirkan baik-baik, cucu perempuanmu tidak akan rugi jika dia menikah denganku. Qin Fei Yang memiringkan kepalanya dan menghindari batu tinta yang berterbangan. Dia mengambil empat batang bambu, meninggalkan sebuah kalimat, dan segera melarikan diri. Berat, larilah jika kamu berani. Feng Cheng berdiri dan berteriak dengan marah. Bodoh sekali jika aku tidak lari. Qin Fei Yang berlari keluar ruangan tanpa menoleh ke belakang. Dia menarik pintu dan menutupnya dengan keras. Nak, jika aku punya kesempatan, aku akan memberimu pelajaran. Tapi aku benar-benar bisa memikirkannya. Aku bisa menjadi pencari jodoh untuk mereka. Feng Cheng kembali ke tempat duduknya dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Jika Qin Fei Yang mendengar ini, dia pasti akan membenturkan kepalanya ke dinding. Berjalan keluar dari aula utama. Qin Fei Yang melihat Ling Yan dan Cheng Yi. Jiang Hao Tian, ayo, ayo. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini kakak senior Cheng Yi. Dia satu-satunya alkemis tingkat 6 di balai pil kota beruang hitam kami. Ling Yan bertindak seolah-olah dia sedang bertemu dengan seorang teman lama. Dia segera naik dan menarik Qin Fei Yang ke depan Cheng Yi dan memperkenalkannya. Kekuatan mental tingkat 6 Qin Fei Yang merasakan hawa dingin di hatinya. Dia melirik mereka berdua, dan hatinya tiba-tiba menjadi cerah. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, aku sudah mendengar banyak tentangmu, kakak senior. Aku harap kamu bisa menjagaku di masa depan. Cheng Yi tersenyum, kita semua adalah murid pil hol. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Orang lain yang menyembunyikan pisau di senyumannya. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Dia bisa mengetahui karakter orang ini hanya dengan sekali pandang. Dia bertanya, saya ingin tahu apakah kakak senior ada di sini untuk saya. Atau untuk Penatua Feng. Ling Yan tersenyum, Jiang Hautian, kakak senior Cheng Yi ada di sini untukmu. Ketika dia mendengar bahwa kamu datang ke pil hol, dia segera bergegas dan ingin mentraktirmu beberapa minuman. Saya khawatir ini tidak sesederhana hanya minum. Qin Fei Yang mencibir dan mengangguk, kakak senior sangat baik hati mengundang saya. Beraninya saya menolak. Tolong. Cheng Yi tersenyum lebih cerah. Orang ini tidak menerima undangan Ling Yan sebelumnya. Namun, dia menerima undangan Ling Yan tanpa ragu-ragu. Ini berarti posisinya di pil hol memang berbeda. Di bawah pengaruh kesombongannya, dia merasa telah mendapatkan banyak perhatian. Setelah mereka bertiga meninggalkan pil hol, mereka mengobrol dan tertawa sepanjang jalan sampai mereka memasuki sebuah restoran. Cheng Yi tidak hanya memiliki posisi tinggi di pil hol. Dia juga memiliki prestise tertentu di seluruh kota beruang hitam. Saat mereka memasuki restoran, pelayan menyambut mereka dengan hangat. Namun, Qin Fei yang tidak diterima. Dalam perjalanannya, ia dikritik banyak orang. Namun, dia menutup telinga terhadap mereka. Fakta tidak melaporkannya memang sengaja disebarkan oleh ketiga keluarga besar tersebut. Itu sudah menyebar ke seluruh kota beruang hitam. Semua orang bahkan menyalahkan kematian orang-orang itu padanya. Jika bukan karena dia adalah murid pil hol sekarang, jika bukan karena dia mendapat dukungan dari tiga pemimpin besar pil hol, semua orang di kota tidak akan membiarkannya pergi. Pelayan membawa mereka bertiga ke kamar pribadi di lantai dua. Namun, ketika mereka sampai di tangga, teriakan yang memekakkan telinga terdengar di aula. Pelayan, beri aku sebotol anggur lagi. Suara ini sangat familiar. Itu adalah Ling Yun Fei. Qin Fei yang berhenti dan menoleh untuk melihat sumber suara. Dia melihat Ling Yun Fei duduk di sudut aula. Dia tampak seperti kehilangan jiwanya dan mabuk. Eh, kenapa dia ada di sini? Ling Yan terkejut. Bukankah dia memasuki aula seni bela diri atas rekomendasi penguasa kota? Kenapa dia di sini sendirian? Ling Yan, kamu adalah murid keluarga Ling. Tahukah Anda apa yang terjadi? Cheng Yi bertanya dengan ragu. Seorang murid keluarga Ling. Mata Qin Fei yang bersinar terang. Saya tidak kembali hari ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ling Yan menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu tidak menyajikan anggurnya? Apakah kamu takut aku tidak mampu membelinya? Biar ku beritahu, aku punya banyak uang. Ling Yun Fei berteriak. Apa terburu-buru? Itu datang. Pelayan di belakang konter berteriak tidak sabar. Dia mengambil sebotol anggur dan memandang Qin Fei yang yang sedang berdiri di tangga. Matanya dipenuhi rasa jijik. Lalu, dia berjalan menuju Ling Yun Fei tanpa tergesa-gesa. Cheng Yi tersenyum dan berkata, Saudara muda Jiang, tidak perlu bersimpati dengan orang seperti ini. Ayo naik. Qin Fei yang mengangguk. Meskipun tercela jika seseorang tidak melaporkannya, lebih tercela lagi jika dia mengkhianati teman-temannya. Tidak perlu bersimpati dengan sampah semacam ini. Pelayan yang memimpin jalan-berjalan di depan dan berkata dengan nada menyindir. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Apa yang kamu bicarakan? Apa menurutmu kami tidak ada? Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan melumpuhkanmu. Ling Yan berkata dengan suara yang dalam. Maaf, maaf. Ini salah bicara. Mohon maafkan saya. Tubuh pelayan itu menegang. Dia buru-buru berbalik dan meminta maaf. Memimpin. Ling Yan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Pelayan tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia memimpin mereka bertiga ke kamar pribadi dan bertanya, Apa yang kamu butuhkan? Cheng Yi tersenyum dan berkata, Anggur dan hidangan enak. Bawakan semuanya. Baiklah, aku akan mengaturnya sekarang. Mohon tunggu sebentar. Pelayan itu tersenyum datar dan meninggalkan ruangan. Saudara Seng, ayo. Selamat memasuki Aula Seni Bela Diri. Saudara Seng, ayo kita minum sampai mabuk malam ini. Oke, ayo bersulang. Haha. Semburan tawa datang dari kamar sebelah. Dindingnya kedap suara, jadi agak buram. Namun, Kin Fe Yang dan dua orang lainnya dapat mendengarnya dengan jelas. Itu Ling Seng. Kapan dia memasuki Aula Seni Bela Diri? Ling Yan mengerutkan kening. Dia berdiri dan berkata, Kakak senior Cheng Yi, saya akan pergi ke sebelah untuk melihatnya. Kalian ngobrol dulu. Cheng Yi mengangguk. Setelah Ling Yan pergi, Cheng Yi tersenyum dan berkata, Saudara mudahautian, saya sudah mendengar tentang masalah Anda. Anda harus waspada terhadap Ling Yan. Apa maksudmu? Kin Fe Yang sedikit terkejut. Apakah Cheng Yi mencoba memainkan kartu emosional dengannya? Karena mereka akan bermain, ayo bermain dengan benar. Dia berpura-pura bingung dan bertanya, Apa maksudmu? Cheng Yi berbisik, kamu punya dendam dengan klan Ling. Mereka pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Ling Yan berusaha sekuat tenaga untuk mendekatimu. Aku yakin dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Kin Fe Yang ingin tertawa. Orang ini sangat pandai berakting. Jika itu adalah orang yang tidak punya otak, mereka pasti akan mempercayai kata-kata Cheng Yi dan mencurahkan isi hati mereka kepadanya. Namun, Kin Fe Yang tidak sebodoh itu. Dia menganggup dan tersenyum. Kakak senior benar, saya akan berhati-hati di masa depan. N. Cheng Yi menganggup dan tersenyum. Jika Anda mengalami kesulitan di masa depan, silakan cari saya. Saya tidak akan menolak membantu jika saya bisa. Kin Fe Yang berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih, kakak senior. Cheng Yi berkata, Saudara mudah outian, ada sesuatu yang tidak dapat saya pahami. Bisakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Apakah ini akhirnya dimulai? Kin Fe Yang diam-diam mencibir dan berkata, kakak senior bisa mengatakannya saja. Cheng Yi berkata dengan ragu, dua tetua melindungimu pada saat yang sama. Ini belum pernah terjadi di pilhol. Kekuatan mentalmu pasti cukup tinggi. Tentu saja, jika kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan mengatakannya. Memaksamu. Kin Fe Yang tertawa santai, kenapa aku tidak bisa mengatakannya? Sejujurnya, kekuatan mentalku hanya berada di level kelima. Tingkat kelima. Cheng Yi tercengang. Lelucon macam apa ini? Kekuatan mental tingkat kelima, apakah guru Allah perlu menghadiahinya 100 ribu koin emas? Kekuatan mental tingkat kelima, apakah perlu dua orang tua untuk melindunginya secara pribadi? Siapa yang kamu coba bodohi? Kakak senior, aku tidak berbohong kepadamu. Aku benar-benar hanya memiliki kekuatan mental tingkat kelima. Adapun guru Allah dan yang lainnya bersikap baik padaku, itu murni karena aku bertunangan dengan cucu Penatua Feng. Wajah Kin Fe Yang tidak memerah, dan jantungnya tidak berdetak kencang. Ada hal seperti itu. Cheng Yi terkejut. Kin Fe Yang menganggup dan tersenyum pahit. Kakak senior, sejujurnya saja. Sebenarnya aku sama sekali tidak menyukai cucunya. Tapi cucunya terus menggangguku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu hanya orang yang punya koneksi. Tak disangka aku menghabiskan begitu banyak waktu untuk membuat rencana. Buang-buang waktu saja. Cheng Yi bergumam dengan jijik, tetapi pada saat yang sama, dia merasa iri. Penatua Feng memang memiliki seorang cucu perempuan. Tidak hanya cantik, bakat bela dirinya juga luar biasa. Dua tahun lalu, seorang ketua istana Kekaisaran bela diri secara pribadi datang ke kota beruang hitam untuk membawanya ke kota Yan. Merupakan suatu berkah bagi pria manapun untuk ditaksir oleh gadis berbakat seperti itu. Tapi bajingan ini sebenarnya tidak mau. Dia benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya dia. 67. Tujuan Cheng Yi mencari Qin Fei Yang adalah untuk mengetahui tingkat energi spiritualnya. Sekarang dia telah mencapai tujuannya, dia kehilangan minat pada Qin Fei Yang. Demikian pula. Perjalanan Qin Fei Yang adalah untuk menghilangkan keraguan Cheng Yi. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Karena dia sangat mengenal orang-orang seperti Cheng Yi. Dia tidak akan menyerah sampai tujuannya tercapai. Percakapan keduanya semakin berkurang. Lambat laun, suasana menjadi sedikit canggung. Berderak. Pintu terbuka. Ling Yan akhirnya kembali. Cheng Yi bertanya, bagaimana hasilnya? Ling Yan berkata, Ling Yun Fei memberikan kesempatan untuk memasuki Aula Seni Bela Diri kepada Ling Seng. Telah memberi. Mata Qin Fei Yang sedikit menyipit, dan dia berkata dengan tenang, meskipun saya belum lama mengenal Ling Yun Fei, saya kurang lebih memiliki pemahaman tentang karakternya. Dia seharusnya tidak melakukannya dengan sukarela. Ya. Ling Yan menganggup dan tidak menyembunyikan apapun. Dia mengatakan yang sebenarnya. Mendengar. Mulut Cheng Yi membentuk senyuman mengejek. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, dia pantas mendapatkannya, bukankah begitu? Memang. Qin Fei Yang tersenyum. Faktanya, dia sudah menduga hal ini. Dia hanya tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Cheng Yi tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, Ling Yan, aku tiba-tiba teringat ada sesuatu yang harus aku tangani. Kamu tetap di sini dan minum beberapa cangkir lagi dengan kakak muda hautian. Kakak muda hautian, aku benar-benar minta maaf. Sesuatu. Ling Yan tercengang. Qin Fei Yang berdiri dan tersenyum, tidak apa-apa, ada yang harus kulakukan juga. Mari kita bertemu lagi jika ada kesempatan. Keduanya ada hubungannya. Kebetulan sekali. Melihat mereka berdua, Ling Yan sedikit bingung. Bahkan, keduanya tak mau membuang waktu lagi. Di bawah tatapan bingung Ling Yan, keduanya meninggalkan ruangan. Qin Fei Yang melirik Ling Yun Fei ketika dia melewati lobi. Dia melihat dua pria paruh baya mengelilinginya. Keduanya memiliki tatapan tidak ramah di mata mereka. Ling Yun Fei juga memperhatikan Qin Fei Yang. Matanya menunjukkan tanda memohon bantuan. Tetapi, Qin Fei Yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia langsung keluar dari restoran dan menuju pavilion harta karun. Melihat ini, Ling Yun Fei merasa sangat pahit di hatinya. Dia tidak menyalahkan Qin Fei Yang, karena dia mengerti bahwa dialah yang menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri. Ling Yun Fei, kesabaranku ada batasnya. Jika kamu tidak menyerahkannya, jangan salahkan aku karena kejam. Kedua pria paruh baya itu berkata dengan dingin. Ling Yun Fei mengangkat kepalanya dan memandang mereka berdua. Jejak permusuhan muncul di antara alisnya saat dia meraung. Ini adalah harapan terakhirku. Apakah kamu akan mengambilnya dariku juga? Dasar bajingan rendahan, apa hakmu berbicara tentang harapan? Sungguh menggelikan. Tidak membunuhmu adalah belas kasihan terbesar yang bisa kami tunjukkan padamu. Keduanya berkata dengan nada meremehkan. Ling Yun Fei dengan muram menatap mereka berdua. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Dia mengeluarkan gulungan bambu dari tas kiankunnya dan membantingnya ke atas meja dengan keras. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebelum pergi, Patriark mengatakan bahwa jika Anda tidak menyerahkannya, kami akan langsung membunuh Anda. Keduanya mencibir, mengambil gulungan bambu dan pergi. Bunuh aku. Tubuh dan pikiran Ling Yun Fei bergetar saat kata-kata ini terus bergema di kepalanya. Perlahan-lahan, dia mengepalkan tangannya. Cahaya dingin yang mengejutkan muncul di matanya. Karena kamu tidak berperasaan, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengeluarkan beberapa koin emas dari tangannya, melemparkannya ke atas meja, bangkit dan segera meninggalkan restoran. Pavillion harta karun. Ruang VIP. Master Pavillion duduk di dekat meja teh dengan kepala menunduk, seolah sedang memikirkan sesuatu. Di sebelahnya, Lisi berdiri dengan hormat. Saya tidak dapat memahaminya. Saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Tiba-tiba, Master Pavillion mengusap keningnya dan bertanya, Lisi, menurutmu apakah Jiang Houtian ini adalah seorang alkemis? Ini. Lisi merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Anak ini terlalu misterius. Sulit untuk memahaminya. Master Pavillion mengangguk. Ya, saya sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia bisnis. Orang seperti apa yang belum pernah saya lihat. Hanya anak ini yang seperti misteri. Aku tidak bisa memahaminya. Dong. Saat ini. Ada ketukan di pintu. Siapa ini? Lisi bertanya. Master Pavillion, Jiang Houtian ada di lantai pertama. Dia ingin bertemu denganmu. Sebuah suara datang dari luar. Master Pavillion dan Lisi saling berpandangan. Bicaralah tentang iblis. Lisi berkata, bawa dia segera. Tidak lama kemudian. Ditemani dengan serangkaian langkah kaki, Kinfei yang mendorong pintu dan masuk sambil tersenyum. Tuan Pavillion, bagaimana kabarmu? Master Pavillion berkata sambil bercanda, saya baik-baik saja. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Tetapi Anda, Nak, tahukah Anda apa yang terjadi sekarang? Anda sebenarnya berani keluar sendirian. Berhati-hatilah agar tidak disalahartikan sebagai tikus dan dipukuli oleh orang banyak. Kinfei yang tersenyum tipis. Lalu, apakah kalian berdua juga akan memanggil orang untuk menghajarku? Kami. Keduanya saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa. Master Pavillion berkata, sebagai seorang pengusaha, saya tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain tanpa memberi manfaat bagi diri saya sendiri. Terlebih lagi, sejauh yang saya tahu, saya cukup mengagumi Anda. Lisi tersenyum dan berkata, Ya, Tuan Muda Jiang berpandangan jauh ke depan. Bahkan kami orang tua pun malu pada diri kami sendiri. Jika bukan karena Anda sudah bergabung dengan Pill Hall, Master Pavillion kami pasti akan memikirkan cara untuk mengizinkanmu bergabung dengan Pavillion harta karun berharga. Kali ini giliran Kinfei Yang yang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangan bicara basa-basi. Kali ini, saya di sini untuk membeli beberapa bahan obat. Ada pena dan kertas di sana. Buatlah daftarnya. Master Pavillion menunjuk ke meja di samping. Kinfei Yang berjalan mendekat dan mendaftarnya satu per satu. Dia menyerahkannya kepada Master Pavillion. Master Pavillion melihat dengan hati-hati dan berkata dengan heran, ini sebenarnya bahan obat untuk empat jenis resep Pill. Kamu tahu resep Pill-nya? Kinfei Yang terkejut. Para murid Aula Pill pada dasarnya datang ke Pavillion harta karun berharga untuk membeli bahan obat. Tentu saja, saya tahu. Tapi saya tidak tahu langkah dan metode pemurniannya. Jadi, mengetahui bahan obat ini tidak ada artinya. Setelah Ketua Pavillion selesai berbicara, dia menyerahkan daftar itu kepada Lisi. Lisi bertanya, Tuan Muda Jiang, berapa set bahan obat yang Anda butuhkan? Kinfei Yang merenung sejenak dan berkata, pil penyembuhan, pil pengisian tulang, pil penghalus tubuh, masing-masing 100 set. Sedangkan untuk pil pengumpul Ki, saya akan mengambil sebanyak yang Anda punya. Wajah Lisi berkedut. Ini adalah ritme merampok semua bahan obat untuk Ki Gathering Pill. Saya akan pergi dan menyiapkannya sekarang. Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, Lisi keluar dari ruang VIP. Master Pavillion bertanya dengan rasa ingin tahu, Jiang Houtian, katakan sejujurnya. Apakah kamu seorang alkemis atau bukan? Bukankah sudah jelas? Kinfei Yang mengangkat bahu. Lalu, tingkat kekuatan mental apa yang kamu miliki? Master Pavillion bertanya lagi. Kinfei Yang memutar matanya dan berkata sambil tersenyum licik, saya akan memberitahu Anda jika Anda mengizinkan saya membeli semua bahan obat secara gratis. Tersesat sejauh yang kamu bisa. Master Pavillion memutar matanya. Namun, rasa penasarannya sepenuhnya dibangkitkan oleh Kinfei Yang. Dia menghitung dalam hati. Setelah dua jam penuh, Lisi kembali ke ruang VIP. Ada seratus ribu set bahan obat untuk Ki Gathering Pill, yang bernilai lima puluh ribu koin emas. Adapun ramuan obat untuk pil penyembuhan, pil pengisian tulang, dan pil pengaman tubuh, semuanya tidak berharga di mata Master Pavillion. Dia langsung memberikannya kepada Kinfei Yang. Setelah membayar tagihan, Kinfei Yang mengucapkan terima kasih dan meninggalkan pavilion harta karun, kembali ke pill hall. Jiang haotian, tunggu. Namun, ketika dia sampai di pintu pill hall dan hendak masuk, suara Lingyunfei tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Dia mengerutkan kening dan berhenti untuk melihat. Dia melihat Lingyunfei berjalan keluar dari kegelapan. Kinfei Yang berkata, sebaiknya kamu tidak mengatakan bahwa kamu di sini untukku. Lingyunfei berdiri di depan Kinfei Yang dan berkata, saya di sini untuk Anda, tolong beri saya kesempatan. Kesempatan bukanlah sebuah kubis. Kesempatan itu akan hilang jika kamu melewatkannya. Kinfei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan masuk melalui pintu. Celepuk. Lingyunfei sebenarnya berlutut di tanah dan berkata, aku tahu kamu membenciku, tapi aku benar-benar kehabisan akal. Kesempatan untuk memasuki aulaseni bela diri dan teknik bela diri tingkat tinggi semuanya diambil oleh mereka. Saya tidak punya apa-apa sekarang. Saya hanya punya selusin koin emas. Tolong bantu saya, oke. Aku tidak membencimu. Aku hanya membencimu. Kata Kinfei Yang tanpa menoleh. Jangankan kamu, bahkan aku pun membenci diriku sendiri sekarang. Kenapa aku begitu naif? Tapi aku tidak bisa menerimanya. Apa hak mereka mengambil barang-barangku hanya karena mereka mau? Saya ingin balas dendam. Saya ingin mereka menyesalinya. Lingyunfei mengepalkan tangannya. Wajahnya berubah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi permusuhan. Dia tampak sangat ganas. Kinfei Yang berhenti dan mengerutkan kening, kamu bisa pergi ke kota Ian atau kota Singyue. Dengan bakatmu, tidak sulit bagimu untuk memasuki istana kekaisaran bela diri. Mengapa kamu harus memohon padaku? Lingyunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya bisa meninggalkan kota beruang hitam, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Saya tidak akan menunggu sampai sekarang. Mengapa? Kinfei Yang tidak mengerti. Lingyunfei tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Sepertinya dia mengalami kesulitan. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Kinfei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Mata Lingyunfei bergetar. Dia mengertakan gigi dan berkata, ibuku ada di tangan mereka. Jika aku pergi, mereka akan membunuhnya. Mengapa mereka ingin membunuhnya? Kinfei Yang mengangkat alisnya. Saya juga tidak tahu. Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba yang terbaik untuk mencari tahu, tetapi keluarga Ling tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang masalah ini. Aku juga sudah bertanya pada ibuku, tapi dia menolak memberitahuku. Dia hanya memberitahuku bahwa jika aku ingin hidup, aku harus belajar bertahan. Jadi selama ini, aku telah bertahan. Lingyunfei berkata kesakitan. Kinfei Yang bertanya, di mana ayahmu? Lingyunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihatnya. Karena dia meninggal sebelum saya lahir. Kinfei Yang berkata, bagaimana dia mati? Lingyunfei berkata, ibuku memberitahuku bahwa ayahku memasuki gunung beruang hitam untuk mendapatkan pengalaman. Akibatnya, dia terluka parah oleh binatang buas dan meninggal beberapa hari setelah dia kembali. Ayah saya meninggal, ibu saya dipenjara, dan anak saya ditindas. Mengapa saya merasa sedikit aneh? Gumam Kinfei Yang. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Setelah merenung sejenak, dia memandang Lingyunfei dan berkata, saya membutuhkan pedang. Pedang. Lingyunfei tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Kinfei Yang tiba-tiba mengucapkan kalimat yang tidak bisa dijelaskan. Dia berkata, selama kamu berjanji membantuku, aku akan membelikannya untukmu. Saat kamu memahami arti sebenarnya dari kalimat ini, datanglah padaku. Kinfei Yang berbalik dan melangkah pergi. Sebuah pedang. Lingyunfei memutar otak. Tiba-tiba, kilasan inspirasi melintas di benaknya. Dia berteriak, aku akan menjadi pedang di tanganmu. Yang kuinginkan bukanlah pedang biasa. Itu adalah pedang pembunuh yang kejam, berdarah dingin, dan tanpa syarat. Bisakah kamu melakukannya? Suara Kinfei Yang datang dari kegelapan. Aku bisa melakukan itu. 68. Kinfei Yang berjalan keluar perlahan dan berkata sambil tersenyum, bangunlah, seseorang harus mampu menopang langit dan bumi. Oke. Lingyunfei berdiri, wajahnya penuh rasa terima kasih. Dia tahu betul bahwa alasan Kinfei Yang setuju untuk membantunya sepenuhnya karena simpati. Itu juga karena dia menghargai bakatnya. Tapi itu tidak masalah. Selama dia bisa membalikkan keadaan dan membalas dendam, dia bersedia menjadi pedang. Kinfei Yang mengamati Lingyunfei dan bertanya, apakah kamu sadar? Mata Lingyunfei berkedip dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, ketika mereka pergi ke restoran untuk mengambil keterampilan bela diri, kemabukanku hilang. Ingat, saya tidak suka orang yang kecanduan alkohol karena minum alkohol menyperburuk keadaan. Saya tidak mengatakan Anda tidak boleh minum, hanya minum lebih sedikit. Kata Kinfei Yang. Saya mengerti, saya biasanya juga tidak suka minum. Lingyunfei mengangguk. Itu bagus, sekarang mari kita bicara tentangmu. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan ibumu. Kalau tidak, meski aku memberimu lebih banyak pil dan keterampilan bela diri, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Kecuali kamu menjadi raja pertempuran dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tapi kamu dan aku tidak bisa melakukan itu dalam waktu singkat. Kata Kinfei Yang. Aku tahu semua ini, tapi tetua agung dan tetua kedua yang menjaga ibuku sama-sama ahli alam leluhur bela diri. Ini lebih sulit daripada naik ke surga untuk menyelamatkan ibuku dari pengawasan mereka. Lingyunfei menghela nafas tanpa daya. Apakah ibumu sangat kuat? Kinfei Yang mengerutkan kening. Ibuku tidak tahu cara berkultivasi, dia hanya wanita biasa. Lingyunfei berkata dengan sedikit sakit hati di matanya. Aneh, apakah wanita biasa perlu dijaga oleh dua tetua agung? Kinfei Yang berpikir dalam hati, merasa masalah ini menjadi semakin aneh. Setelah hening beberapa saat, mata Kinfei Yang berkedip saat dia berkata, tunggu aku di sini, jangan lari-lari. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan segera menghilang. Lingyunfei mengalihkan pandangannya dan menatap bulan yang memudar di langit, senyuman muncul di wajahnya. Ibu, meskipun usia orang ini mirip denganku, terlepas dari apakah itu temperamennya atau metodenya, mereka jauh dari yang bisa aku bandingkan. Lebih penting lagi, saya memiliki firasat yang sangat nyata bahwa latar belakangnya tidak sederhana. Jika aku mengikutinya, aku mungkin benar-benar bisa meninggalkan kota beruang hitam dan membuat diriku terkenal. Ibu, ini keputusan pertama yang kubuat dalam hidupku. Ibu tidak akan keberatan, kan? Dia seperti seorang pejalan malam yang kesepian, berdiri dalam kegelapan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Sekitar seratus napas. Kinfei Yang muncul lagi dan melambaikan tangannya. Bawa aku ke klan Ling. Ling Yunfei menatap kosong sejenak sebelum bertanya dengan heran, mengapa kamu pergi ke keluarga Ling? Rontok. Kinfei Yang mengucapkan dua kata ini dengan dingin. Mata Ling Yunfei bergetar, dan dia tidak bisa tidak khawatir. Halaman keluarga Ling. Saat ini, mereka sedang bernyanyi, menari, dan tertawa. Bagi keluarga Ling, malam ini adalah malam yang indah. Karena Ling Seng tidak hanya akan memasuki aulaseni bela diri, tetapi dia juga menerima teknik bela diri yang unggul. Tapi tujuan Kinfei Yang adalah untuk menghancurkan semua ini dan membuat mereka bahagia tanpa imbalan. Di kedua sisi pintu, kedua pelayan itu berdiri tegak dan juga bersemangat. Tetapi ketika mereka melihat Kinfei Yang dan Jiang Haotian berjalan berurutan, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ling Yunfei, kenapa kamu bersama Jiang Haotian? Mengapa kamu membawanya ke keluarga Ling? Keduanya berteriak dengan suara tegas. Saya, Ling Yunfei, hendak berbicara. Kinfei Yang berkata, lakukan semuanya dengan jujur, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Kamu blokir mereka, aku akan lapor ke kepala keluarga. Melihat Kinfei Yang datang dengan mengancam, pelayan di sebelah kiri mengatakan sesuatu dan buru-buru berlari ke halaman. Jiang Haotian, kamu berdiri di sana. Ini adalah keluarga Ling, kamu tidak boleh berperilaku kejam. Pelayan yang tersisa berdiri di depan pintu, memegang gagang pedangnya, menatap Kinfei Yang dengan waspada. Hari ini, aku benar-benar akan berperilaku buruk di keluarga Ling. Kinfei Yang melangkah maju seperti harimau ganas dengan rambutnya berkibar tertiup angin. Aura tak berbentuknya membuat pelayan itu mundur lagi dan lagi saat butiran keringat muncul di dahinya. Minggir. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang eksplosif. Pelayan itu ketakutan, kakinya menjadi lemas, dan dia duduk di tanah. Melihat pemandangan ini, Ling Yunfei sangat tidak percaya. Kita harus tahu bahwa betapapun lemahnya keluarga Ling, mereka tetaplah salah satu dari tiga keluarga terkuat di kota beruang hitam dengan beberapa ahli alam marsial leluhur. Bagi Master Bella diri bintang empat, ini adalah sarang harimau. Tapi orang ini, sebenarnya berani memaksa masuk tanpa rasa takut. Keberanian seperti ini, keberanian seperti ini, apakah dia masih muda? Meski bakatnya lumayan, namun temperamennya tidak stabil dan perlu diasah. Melihat penampilan Ling Yunfei, Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan bergumam. Dia tidak menyadari bahwa dia sebenarnya lebih muda dari Ling Yunfei. Tunjukkan jalannya padaku. Dia meraih lengan Ling Yunfei. Ling Yunfei gemetar dan buru-buru berkata, koridor kanan. Kinfei Yang menggunakan shifting smokey steps dan bergegas ke ujung koridor, dengan cepat melewati pelayan itu. Haha, petik dua. Senang rasanya bisa bersemangat. Ketika Sengher memasuki aula seni Bella Diri, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki aula Raja Bella Diri di masa depan. Pada saat itu, selama orang dari keluarga Jiang itu tidak muncul, keluarga Ling kita akan menjadi yang terbaik. Keluarga terkuat di kota beruang hitam. Tetua, mari kita minum sepuasnya malam ini. Di aula tertentu. Di depan meja makan bundar. Kepala keluarga Ling mengangkat cangkir anggurnya tinggi-tinggi, dengan semangat tinggi, dan tertawa terbahak-bahak. Lusinan tetua juga penuh senyuman. Semua orang bersiap untuk meminum anggur di cangkir mereka. Datang lebih awal lebih baik daripada datang pada waktu yang tepat. Sesepu keluarga Ling, bisakah Anda membiarkan generasi muda ikut bersenang-senang? Tapi saat ini, terdengar tawa ringan. Jiang Haotian. Sekelompok orang dari keluarga Ling berdiri bersama dan kemudian melihat ke pintu. Ya-ya. Ditemani serangkaian langkah kaki, Qin Fei yang melangkah ke aula dengan senyuman di wajahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Menerobos masuk tanpa melapor terlebih dahulu, bukankah kamu terlalu sombong? Segera keluar dari sini. Orang-orang dari keluarga Ling sangat marah. Suasana di tempat itu juga sangat husyuk. He-he. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, jika saya memberitahu seseorang terlebih dahulu, apakah saya masih bisa memasuki gerbang keluarga Ling? Jangan gugup, saya hanya seorang master bela diri bintang empat kecil. Di depanmu, aku tidak bisa membuat gelombang apapun. Pada saat ini, Ling Yun Fei menunduk dan berjalan ke aula dengan gelisah. Kepala keluarga Ling mengangkat alisnya dan berteriak, siapa yang membiarkanmu masuk, keluar. Kepala keluarga. Pelayan itu berlari masuk dengan terengah-engah, menunjuk ke arah Ling Yun Fei dan berkata, keluarga. Jangan khawatir, tarik nafas dan bicaralah perlahan. Qin Fei yang melihat dekorasi di aula dan berkata sambil tersenyum tipis. Fiuh. Pelayan itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kepala keluarga, para tetua, Jiang Houtian dibawa oleh Ling Yun Fei. Apa? Ling Yun Fei, bagaimana kamu harus dihukum? Bajingan kecil, menurutku sayapmu sudah mengeras dan kamu ingin memberontak. Sekelompok tetua sangat marah. Kepala keluarga Ling menjadi marah saat itu juga. Dia berjalan di depan Ling Yun Fei dan menamparkan wajahnya. Qin Fei yang mengambil segelas anggur dan mengendusnya. Dia berkata dengan ringan, baunya enak, kamu benar-benar tahu cara menikmatinya. Tapi Ling Yun Fei, apakah kamu ingin terus diam? Tubuh Ling Yun Fei gemetar. Melihat tamparan itu hendak mendarat di wajahnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan kepala keluarga Ling. Kepala keluarga Ling tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa bajingan kecil ini, yang bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depannya, akan berani melawan. Paman kedua. Tidak, kepala keluarga Ling, aku bukan pelayanmu, dan aku bukan pelayan keluarga Ling. Jadi, mulai sekarang, jangan membentakku. Ling Yun Fei mengumpulkan keberaniannya dan menatap langsung ke mata kepala keluarga Ling. Dia berkata dengan tegas. Beraninya kamu. Kamu berani berbicara seperti itu kepada Paman kedua, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kedua tetua itu berteriak dengan marah. Tentu saja saya tahu. Tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana aku menghormatimu di masa lalu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu menyuruhku datang, kamu menyuruhku pergi, kamu memarahiku tanpa alasan, dan kamu bahkan tidak mau memberiku keterampilan bela diri tingkat rendah. Posisiku di keluarga Ling bahkan lebih rendah dari para pelayan itu, bukankah menurutmu itu lucu? Saya ingin bertanya, kapan Anda memperlakukan saya, Ling Yun Fei, sebagai keturunan keluarga Ling. Kenapa aku harus menghormati orang sepertimu? Katakan padaku, kenapa aku harus melakukannya? Ling Yun Fei berteriak dengan marah. Saat ini, kebencian dan penghinaan yang menumpuk di hatinya selama lebih dari 10 tahun meletus seperti gunung berapi. Sekelompok tetua memelototinya, meskipun mereka marah, mereka tidak berkata apa-apa. Karena aku adalah kepala keluarga. Kamu mengabaikan peraturan keluarga dan menyinggung atasanmu, aku akan melumpuhkanmu sekarang. Kepala keluarga Ling berkata dengan dingin, Truki menyembur keluar dari telapak tangannya dan dia menamparkan kepala Ling Yun Fei. Bagaimana dia akan melumpuhkannya? Dia jelas akan membunuhnya. Saat ini, Qin Fei yang menjentikan jarinya, dan cangkir anggur di tangannya terbang keluar dan mengenai bagian belakang kepala-kepala keluarga Ling. Dengan suara retak, cangkir anggur pecah dan anggur tumpah ke seluruh kepala keluarga Ling. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Sekelompok orang dari keluarga Ling segera mengalihkan pandangan mereka ke Qin Fei Yang. Ling Yun Fei juga mengambil kesempatan itu dan dengan cepat bersembunyi di belakang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum malu-malu, Maaf, tanganku terpeleset. Tanganmu terpeleset. Kepala keluarga Ling sangat marah. Fitur wajahnya berubah karena kemarahan. Dia tertawa dengan kejam, bajingan kecil, Setelah aku membunuhmu dan balai pil menyelidikinya, aku akan memberitahu mereka bahwa tanganku tergelincir. Ah iya, menurut apa yang kamu katakan, setelah aku membunuhmu, atau setelah aku menghabisi keluarga Ling dengan lambayan tanganku, bukankah aku akan mengatakan bahwa tanganku tergelincir? Suara aneh tiba-tiba terdengar dari luar. Setelah itu, Feng Cheng dan Elder Mo berjalan ke Aola berdampingan. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum, Salam, para tetua. Ling Yun Fei juga mengikuti dan membungkuk. Sebelum datang ke sini, Qin Fei Yang khawatir keluarga Ling akan menyakitinya. Itulah sebabnya dia kembali ke pil hol dan meminta bantuan Feng Cheng dan Elder Mo. Keduanya tidak menolak dan bersembunyi di kegelapan. Begitu mereka berdua tiba, orang-orang dari keluarga Ling tidak lagi sombong. Kepala keluarga Ling menangkupkan tangannya dan berkata, Sesepuh, kita semua adalah orang-orang yang berakal sehat. Qin Yang hautianlah yang pertama bersikap kasar. Saya adalah kepala keluarga Ling, dan dia menyeramkan anggur ke tubuh saya di depan semua orang. Bagaimana saya akan tinggal di kota beruang hitam di masa depan? Feng Cheng bertanya, Apakah dia menyeramkan anggur padamu? Kepala keluarga Ling menunjuk ke belakang kepalanya dan berkata, Ini buktinya. Feng Cheng berkata, Jiang hautian, katakan padaku, Apakah kamu memercikkan anggur padaku? Qin Fei Yang berkata, Tetua, saya tidak melakukannya. Aku tahu itu. Kamu dianiaya oleh mereka. 69. Uhuk-uhuk. Qin Fei Yang tersedak air liurnya, dan bahkan air matanya keluar. Bukankah lelaki tua ini terlalu manis? Ling Yun Fei, yang berdiri di samping, wajahnya memerah. Namun, hatinya sangat nyaman dan tanpa beban. Namun, ekspresi orang-orang keluarga Ling sangat menarik. Jiang hautianlah yang memulai masalah pertama kali. Namun, Feng Cheng, sebagai tetua dari Aulapil dan ahli kaisar pertempuran, bukan saja dia tidak menegakkan keadilan, dia bahkan membalas mereka. Dimana keadilannya? Dimana keadilannya? Tersinggung. Marah. Namun, mereka tidak berani melampiaskan amarahnya. Battle Emperor dan Pilhol seperti dua gunung yang mengjulang tinggi, menekan mereka sampai mati lemas. Saat ini, mereka menderita dalam diam, tidak mampu menyuarakan kepahitan mereka. Qin Fei yang terbatuk dan berkata sambil tersenyum, Tetua, ini hanya kesalahpahaman, kenapa tidak kita biarkan saja. Beberapa orang tua memuntahkan seteguk darah di tempat. Yang lainnya juga gemetar karena marah. Mereka merasa tercekik. Kamulah yang datang ke keluarga Ling untuk menimbulkan masalah, tapi sekarang kamu bersikap seolah kamu murah hati. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat. Jika pandangan bisa membunuh, Qin Fei yang pasti sudah terpotong-potong sejak lama. Ling Yun Fei memandang mereka satu per satu. Kamu tidak tahan dengan ini. Tapi pernahkah kamu memikirkan bagaimana aku hidup seperti ini selama lebih dari sepuluh tahun? Pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Ini adalah pembalasan. Tidak, itu masih jauh dari cukup. Aku akan terus membalas dendam padamu sampai kamu benar-benar pingsan. Ling Yun Fei bergumam. Benih kebencian di hatinya sudah mulai bertunas dan tumbuh. Feng Cheng berpura-pura merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja setelah memfitnah murid Pilhol. Elder Mo berkata tanpa ekspresi, itu benar. Sebuah keluarga kecil berani menyinggung presti sepilhol. Jika kita tidak membunuh mereka sebagai peringatan, bagaimana Pilhol bisa berdiri sendiri di kota beruang hitam. Qin Fei yang tercengang. Ia mengaku sudah cukup tidak tahu malu, namun ia tidak menyangka kedua lelaki tua ini bahkan lebih tidak tahu malu darinya. Jika ada orang yang cukup buta untuk memprovokasi mereka, masa depan mereka ditakdirkan menjadi tragedi. Tetua, mohon, kasihanilah. Kepala keluarga Ling membungkuk dan menundukkan kepalanya yang arogan sambil memohon. Sebenarnya, yang ingin dia katakan adalah, tolong jangan melangkah terlalu jauh. Tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan itu. Karena begitu dia mengatakannya, berdasarkan kepribadian Feng Cheng, keluarga Ling pasti akan berada dalam kekacauan malam ini. Sakit kepala. Feng Cheng menggosok kepalanya dan berkata, lupakan saja. Karena kalian semua sangat menyedihkan, orang tua ini tidak akan menaruh dendam padamu. Namun, orang tua ini berharap kalian semua dapat berbicara dengan baik dan tidak memaksakan ini. Orang tua dan orang tuamu menggunakan kekerasan. Jika kamu ingin memaksaku menggunakan kekerasan, tariklah orang-orang keluarga Ling terlebih dahulu. Kata pena tuamu dengan dingin. Meski dia tidak banyak bicara, setiap kata yang dia ucapkan sudah cukup membuat hati orang berdebar kencang. Arti dibalik kata-katanya sudah jelas. Selama dia bergerak, klan Ling akan rata dengan tanah. Terima kasih, sesepuh. Kami pasti akan berbicara dengan baik. Kepala keluarga Ling berkata dengan penuh terima kasih. Sekelompok tetua mengangguk satu demi satu. Ini adalah tragedi sebuah keluarga. Tidak peduli seberapa kuat sebuah keluarga, mereka tidak akan pernah berani menantang Pill Hall, Martial Arts Hall, keluarga kerajaan, dan Precious Tresor Pavilion. Feng Cheng berkata, Jiang Haotian, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Ya. Qin Fei yang mengangguk dan menatap kepala keluarga Ling. Dia berkata, tolong kembalikan teknik bela diri tingkat tinggi yang kamu ambil dari Ling Yun Fei. Bukankah kamu bilang kamu tidak menginginkannya? Kepala keluarga Ling mengerutkan kening. Kengganan tertulis di seluruh wajahnya. Qin Fei yang berkata, siapa bilang aku tidak menginginkannya? Selain itu, bahkan jika aku tidak menginginkannya, bukan giliranmu untuk mengambilnya. Hentikan omong kosong itu dan berikan padaku. Salah satu tetua mendekat ke kepala keluarga Ling dan membisikkan beberapa patah kata. Mata kepala keluarga Ling berbinar. Dia berkata, Jiang Haotian, kita harus bersikap masuk akal. Penguasa kota menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Ling Yun Fei juga memiliki bagian. Dia adalah anggota keluarga Ling. Teknik bela diri harus menjadi milik keluarga Ling. Saya akan segera melakukannya buatkan salinannya untukmu. Qin Fei yang menganggup dan berkata, baiklah, mari kita masuk akal. Sebelum Anda membuat salinannya, mohon tanyakan pendapat Ling Yun Fei. Kepala keluarga Ling berkata, tidak perlu bertanya. Dia pasti setuju. Mendengar ini, hati Ling Yun Fei tiba-tiba dipenuhi amarah yang kuat. Dia berteriak, siapa bilang saya setuju. Penguasa kota memberikannya kepadaku, jadi itu milikku. Mengapa itu harus menjadi milik keluarga Ling? Bajingan kecil, apa katamu? Kepala keluarga Ling tiba-tiba menoleh dan menatap Ling Yun Fei dengan wajah muram. Uhuk-uhuk. Feng Cheng terbatuk dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu memaksaku bersikap kasar? Tidak-tidak. Penatua Feng, jangan salah paham. Kepala keluarga Ling, berikan dia teknik bela diri. Ya, itu milik kita yang tidak bisa lari. Bukannya kita tidak bisa memaksakannya. Melihat situasinya sedang tidak baik. Para tetua segera melangkah maju dan tersenyum meminta maaf kepada Feng Cheng sambil membujuk kepala keluarga Ling. Bajingan kecil, jangan menyesalinya. Bibir kepala keluarga Ling bergerak sedikit saat dia diam-diam mengucapkan kata ini. Tubuh dan pikiran Ling Yun Fei bergetar. Menyadari kelainan Ling Yun Fei, Kin Fei yang bertanya dengan suara rendah, ada apa? Mereka mungkin melakukan sesuatu yang buruk pada ibuku. Ling Yun Fei berbisik, matanya penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, aku akan membantumu memikirkan caranya. Kin Fei yang menghiburnya dan berjalan menuju kepala keluarga Ling. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, cepat keluarkan. Jangan segan-segan. Kepala keluarga Ling sangat membenci Kin Fei yang. Dia mengeluarkan potongan bambu dari tas kian kunnya dan melemparkannya ke tanah. Dia mencibir dan berkata, ambil sendiri. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan Kin Fei yang. Seorang kepala keluarga yang bermartabat sebenarnya memainkan tipuan kecil. Sungguh konyol. Sudut mulut Kin Fei yang terangkat saat dia menginjak potongan bambu. Ki sejati menyembur keluar dan potongan bambu itu pecah, berubah menjadi bubuk halus. Apa? Dia benar-benar menghancurkan teknik seni bela diri. Sekelompok orang dari keluarga Ling tercengang dan sangat tidak percaya. Ling Yun Fei juga sama. Hatinya sakit. Orang ini hanya menyanyiakan anugerah Tuhan dengan sembarangan. Bahkan Feng Cheng dan kepala keluarga Ling menganggapnya sulit dipercaya. Kamu menghancurkan teknik bela diri di depan kami. Katakan padaku, apa maksudmu? Kepala keluarga Ling berteriak dengan marah. Maksudku, harta di matamu tidak ada nilainya di mataku. Bagaimana rasanya? Sekarang, apakah Anda dipermalukan atau saya dipermalukan? Qin Fei yang mencibir. Anda, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Jangan melangkah terlalu jauh. Kepala keluarga Ling mengucapkan kata demi kata. Giginya bergemeletuk dan mengeluarkan suara berderit. Qin Fei yang berkata dengan polos, kaulah yang memintanya, mengapa kamu menyalahkanku? Sekarang, mari kita bicara tentang hal yang kedua. Beri aku ibu Ling Yun Fei. Mustahil. Patriar keluarga Ling bahkan tidak memikirkannya dan dengan tegas menolak. Wajah para tetua berubah muram. Terlebih lagi, mata mereka bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Jantung Qin Fei yang berdetak kencang. Sepertinya itu sesuai dugaannya. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal ini. Dia bertanya dengan tenang, kenapa tidak mungkin? Dia hanya wanita yang lemah. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa gunanya menjaganya? Ini adalah masalah keluarga-keluarga Ling. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kepala keluarga Ling menatapnya dengan dingin dan memandang Feng Cheng dan kepala keluarga Ling. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tetua, saya bisa menyetujui apapun kecuali ini. Saya harap Anda dapat meminta Jiang Haotian untuk menahan diri. Memang benar, dia harus menahan diri. Kalau tidak, aku pasti akan melaporkan hal ini pada Raja Yan. Saat ini, sebuah suara yang bermartabat terdengar. Kepala kota, pavilion harta berharga, dan master balai seni bela diri tiba satu demi satu. Tuan kota, mohon tegakkan keadilan untuk keluarga Ling saya. Jiang Haotian ini mendapat dukungan dari Pilhol. Dia akan menjungkir balikkan dunia. Orang-orang keluarga Ling bertindak seolah-olah mereka melihat penyelamat mereka. Mereka buru-buru berlari ke depan penguasa kota dan menangis. Jiang Haotian, apa yang harus kita lakukan? Ling Yunfei bertanya dengan cemas. Jangan panik, aku punya caraku sendiri. Qinfei yang berkata dengan lembut. Kedatangan penguasa kota sesuai dengan harapannya. Bagaimanapun juga, penguasa kota tidak menyukainya. Bagaimana dia bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun setelah menerima berita itu. Master balai seni bela diri berkata, Jiang Haotian, kamu harusnya puas. Cepat kembali. Jangan main-main di sini. Aku tidak main-main. Karena semua orang sudah ada di sini, langsung saja ke pokok permasalahan. Kepala keluarga Ling, aku akan mewakili Ling Yunfei untuk secara resmi menantang putramu Ling Seng. Kata Qinfei yang. Tantangan. Kepala keluarga Ling mengangkat alisnya. Itu benar. Konflik antar seniman bela diri secara alami harus diselesaikan dengan menggunakan metode seniman bela diri. Tiga hari kemudian, Ling Yunfei dan putramu Ling Seng akan bertarung di luar kota. Jika Ling Yunfei kalah, bukan hanya dia, tapi aku juga akan siap membantu anda. Jika Ling Yunfei menang, kamu akan mengembalikan ibunya padanya. Kepala keluarga Ling, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Qinfei yang memandangnya dengan dingin dan agresif. Semua orang saling memandang. Apakah anak ini bodoh? Tidakkah dia tahu bahwa Ling Yunfei hanyalah sampah? Wajah Feng Cheng menjadi gelap. Dia berkata, Jiang hautian, ini terlalu berisiko. Saya tidak setuju. Qinfei yang tersenyum dan berkata, kekayaan berasal dari bahaya. Semua orang tahu kalimat ini. Terlebih lagi, Ling Yunfei adalah temanku. Aku tidak bisa mengabaikan masalahnya. Feng Cheng berkata dengan marah, dia mengkhianatimu dan kamu masih memperlakukannya sebagai teman. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Qinfei yang berkata, Penatua Feng, terima kasih atas perhatian anda. Tapi saya sudah mengambil keputusan. Selama kepala keluarga Ling berani menerima tantangan ini, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Tanda tangani kontrak hidup dan mati sekarang. Gila, kamu benar-benar gila, segera kembali bersamaku. Feng Cheng berteriak dan meraih lengan Qinfei yang dia akan menyeretnya pergi. Melihat ini, kepala keluarga Ling tersenyum dan berkata dengan lantang, Jiang hautian, saya menerima tantangan anda. Tanda tangani kontrak hidup dan mati sekarang. Feng Cheng berteriak, saya tidak setuju. Penatua Mo tiba-tiba berkata, Feng tua, karena Jiang hautian telah berbicara, dia tidak dapat menarik kembali kata-katanya. Jika tidak, orang-orang akan mengatakan bahwa murid-murid Aulapil tidak menepati kata-kata mereka. Mengapa kamu melakukan hal yang sama? Feng Cheng sangat cemas hingga dia akan melompat. Feng tua, Mo tua benar. Reputasi balai pil tidak bisa hilang. Saat ini, Luo Xiong berjalan ke Ola tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kalian semua gila. Feng Cheng berteriak dengan marah. Dia berbalik dan menatap Qinfei yang. Dia berkata, Nak, aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar ingin menandatangani kontrak hidup dan mati ini? Qinfei yang menganggupkan kepalanya. Siumu, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Feng Cheng memarahi dan berjalan keluar Aula untuk mencari udara segar di luar. Qinfei yang sangat tersentuh. Meskipun dia tidak tahu apa hasil akhirnya, setidaknya sekarang, orang-orang di pilhol benar-benar mengkhawatirkannya. Terutama Feng Cheng. Kepala keluarga Ling melirik Qinfei yang dan berteriak dengan tidak sabar, seseorang, siapkan tintanya. Segera. Seorang pelayan membawa nampan batu giok ke Aula dan meletakkannya di atas meja. Aku akan menulis kontrak hidup dan mati untukmu. Kepala kota maju dan mengeluarkan selembar kertas putih. Dia mencelupkan kuas ke dalam tinta dan melambaikannya. Kata-kata kecil dengan cepat muncul di kertas putih. Setelah beberapa saat, kontrak hidup dan mati pun ditulis. Qinfei yang melihatnya dengan hati-hati dan berkata, Kepala kota, saya ingin menambahkan satu syarat lagi. Orang-orang dari keluarga Ling tidak boleh menyakiti ibu Ling Yunfei. Mereka. Kepala kota mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat kepala keluarga Ling. Menambahkan. Kepala keluarga Ling berkata dengan suara yang dalam. Kepala kota mengambil kuas itu lagi. Setelah dia selesai menulis, dia mundur ke samping. Kepala keluarga Ling menggigit jarinya dan menempelkan sidik jarinya di kertas. Kemudian, dia memandang Qinfei yang dan mencibir, giliranmu, jangan menyesalinya. Qinfei yang tersenyum santai. Dia memotong jarinya dan menempelkan sidik jari di atasnya. 70. Setelah menandatangani kontrak hidup dan mati, ketiga pemimpin istana pil membawa Qinfei yang dan meninggalkan keluarga Ling. Ling Yunfei juga mengikuti di belakang mereka berempat. Namun hingga saat ini, dia masih bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Adapun kontrak hidup dan mati, disimpan oleh tuan kota sendiri. Meskipun dia memiliki dendam terhadap Qinfei yang, dia tidak berani melakukan apapun terhadapnya. Bagaimanapun, semua pemimpin hadir. Hari sudah larut malam. Di jalan, tidak ada suara yang terdengar. Luo Xiong dan dua lainnya juga terdiam. Hanya suara langkah kaki yang bergema di langit malam. Suasananya agak berat. Ling Yunfei, karena Jiang Hau Tian memilih untuk membantumu, kamu harus mengikuti kami kembali ke istana pil. Ketika mereka tiba di pintu masuk istana pil, Luo Xiong akhirnya membuka mulutnya dan memecah kesunyian. Terima kasih, tuan istana. Ling Yunfei membungkuk dan berkata, Luo Xiong meliriknya, lalu menatap Qinfei yang dan berkata, saya tidak ingin menanyakan hal lain. Saya hanya ingin menanyakan satu hal. Apakah anda percaya diri? Saya. Qinfei yang mengangguk. Luo Xiong menatapnya dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan memasuki istana pil. Bodoh. Bajingan. Bodoh. Feng Cheng mengumpat beberapa kali lagi sebelum dia pergi. Jiang Hau Tian, saya hanya akan mengatakan satu hal. Anda sekarang terikat dengan istana pil. Anda terikat bersama baik atau buruk? Apakah anda mengerti? Penatua Mo berkata tanpa ekspresi. Saya mengerti. Qinfei yang mengangguk. Senang sekali kamu mengerti. Elder Mo melirik mereka berdua dan pergi. Fiuh. Qinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat Ling Yunfei. Melihat dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia berkata, Ikuti aku. Kemana? Ling Yunfei tercengang. Di luar kota. Setelah Qinfei yang selesai berbicara, dia berjalan menuju gerbang timur kota. Mengapa kita pergi ke luar kota? Ling Yunfei segera mengikutinya dengan perut penuh keraguan. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah anda menyalahkan saya karena mengambil keputusan untuk anda? Qinfei yang bertanya. Tidak. Ling Yunfei menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu benar-benar menandatangani kontrak hidup dan mati? Mungkinkah dia masih belum sadar? Wajah Qinfei yang berkedut. Temperamennya memang perlu diasah secepatnya. Dia bertanya, apakah kamu takut? Ling Yunfei menghela nafas dan berkata, saya seorang komandan tanpa tentara. Apa yang perlu ditakutkan? Aku hanya takut melibatkanmu. Faktanya, dia tidak percaya diri. Ling Sheng adalah master bela diri bintang 5, dan dia telah menguasai dua keterampilan bela diri unggul. Dia memiliki kekuatan 8 gajah brute. Tapi bagaimana dengan dia? Dia hanya seorang master bela diri bintang 4, dan dia bahkan tidak memiliki satu pun teknik bela diri. Tidak ada harapan baginya untuk menang. Kecuali dia bisa menemukan keterampilan bela diri yang sempurna, tetapi tidak ada keterampilan bela diri yang sempurna di seluruh kota beruang hitam, di mana dia bisa menemukannya. Qinfei yang berkata, saya memiliki keterampilan bela diri yang sempurna. Hmm, Ling Yunfei tercengang. Qinfei yang berkata dengan acu tak acu, sejujurnya, jari kristal es, telapak angin guntur, dan langkah asap bergeser semuanya adalah keterampilan bela diri yang sempurna. Apa? Ling Yunfei terkejut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak ada keterampilan bela diri yang sempurna di seluruh kota beruang hitam, tetapi orang ini sebenarnya memiliki tiga keterampilan bela diri yang sempurna. Apakah dia sedang bermimpi? Karena hanya ada tiga hari, aku hanya akan memberimu dua keterampilan bela diri yang sempurna untuk saat ini. Salah satunya adalah keterampilan bela diri tambahan, langkah kembali ke asal. Yang lainnya adalah keterampilan bela diri membunuh, mengunci tinju pembunuh hati. Kata Qinfei yang. Terima kasih. Ling Yunfei berkata dengan penuh terima kasih. Namun di saat berikutnya, tubuhnya menegang, dan wajahnya penuh keterkejutan. Dia awalnya berpikir bahwa orang ini akan mengajarinya salah satu jari kristal es, telapak angin guntur, dan langkah asap pergeseran. Tapi dia tidak menyangka bahwa keterampilan bela diri yang diajarkan kepadanya sebenarnya adalah dua keterampilan lainnya. Dengan kata lain, orang ini tidak hanya menguasai tiga keterampilan bela diri yang sempurna, tetapi lima. Tuhan. Orang ini? Siapa dia? Saya hanya akan mengatakan metode kultivasi satu kali. Tinju pembunuh kunci hati adalah tinju pembunuh yang sangat aneh. Kunci hati lawan dan hancurkan dengan satu pukulan. Tapi tidak akan ada cedera luar. Meski terlihat tidak ada cedera, namun nyatanya hati lawan sudah hancur. Inilah keanehan dari tinju pembunuh hati yang mengunci. Qin Fei yang berkata perlahan. Ling Yun Fei juga buru-buru menghilangkan pikiran yang mengganggu itu dan mendengarkan dengan cermat, mengingat setiap kata dalam-dalam di benaknya. Tanpa disadari. Gerbang kota mulai terlihat. Kata-kata Qin Fei yang tiba-tiba berakhir, dan dia bertanya, Apakah kamu ingat? Ling Yun Fei menganggupkan kepalanya. Qin Fei yang berkata, Cara terbaik dan tercepat untuk mempelajari keterampilan bela diri adalah melalui pertarungan sebenarnya. Jadi dalam tiga hari ini, saya ingin Anda memasuki gunung beruang hitam dan bertarung dengan binatang buas. Tentu saja. Ada alasan lain. Dia ingin menggunakan pertarungan sebenarnya untuk mempertajam hati Ling Yun Fei. Aku akan melakukan yang terbaik. Ling Yun Fei menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Fei yang tersenyum tipis, Nasib ibumu dan aku ada di tanganmu, kamu hanya bisa melakukan yang terbaik. Keduanya berjalan keluar gerbang kota satu demi satu dan memasuki hutan lebat. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, Mari kita berhenti di sini. Satu hal lagi, jangan mati di gunung beruang hitam. Jangan khawatir, aku akan kembali hidup-hidup. Ling Yun Fei tersenyum percaya diri, berbalik, dan melangkah ke gunung beruang hitam dengan tegas. Ketika dia benar-benar menghilang, Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan Raja Serigala muncul dari udara. Wolf King berkata, Qin Zi kecil, apakah kamu benar-benar akan melatihnya? Qin Fei yang menghela nafas, musuhku terlalu kuat. Dengan kekuatanku sendiri, aku tidak bisa bersaing dengan mereka sama sekali. Bahkan kamu tidak memiliki kepercayaan diri. Sepertinya Saudara Wolf harus memikirkannya dengan hati-hati. Aduh, Qin Zi kecil, kakak Serigala harus membuat pilihan yang sulit ini. Jangan salahkan kakak Serigala karena tidak setia. Mulai sekarang, ayo berpisah. Raja Serigala menghela nafas. Wajah Qin Fei yang berkedut. Qin Zi kecil, semua hal baik harus berakhir. Selamat tinggal. Jaga dirimu. Jika suatu saat kamu akan mati, ingatlah untuk memberitahu Saudara Serigala. Saudara Serigala akan datang untuk mengambil jenazahmu. Mata Wolf King berlinang air mata. Dia melihat ke belakang tiga kali dengan enggan. Melihat ini. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap, dan urat biru muncul. Haha, konyol. Saudara Wolf berjanji akan menjaga Ling Yun Fei untukmu. Wolf King tertawa sinis dan berlari ke hutan tanpa menoleh ke belakang. Eh, Qin Fei yang tercengang. Apakah dia digoda oleh Serigala bermata putih ini lagi? Anak Serigala, saat kamu kembali, aku akan menanganimu perlahan-lahan. Qin Fei yang tertawa dan memarahi, lalu berbalik dan berjalan menuju gerbang kota. Dia sudah memiliki perasaan yang mendalam terhadap Wolf King. Jika Wolf King benar-benar pergi, dia akan sangat kecewa. Jiang Hao Tian, Kenapa kamu kembali sendirian? Ling Yun Fei Ketika dia sampai di gerbang kota. Kedua penjaga yang menjaga gerbang kota memandangnya dengan ragu. Bagaimana saya tahu? Qin Fei yang melambaikan tangannya. Jiang Hao Tian, kamu tidak jujur. Jangan khawatir, kami tidak akan memberitahu orang lain. Kedua penjaga itu tersenyum ramah. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau kamu ingin tahu, tanyakan sendiri padanya. Setelah mengatakan itu, Qin Fei yang memasuki kota. Salah satu dari mereka buru-buru berkata, Jangan pergi. Beritahu saja kami, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Tidak. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum tanpa menoleh ke belakang. Jika kamu tidak yakin, bagaimana kamu bisa tersenyum? Penjaga itu tercengang. Mungkin dia hanya berpura-pura tenang. Penjaga lainnya berkata dengan nada menghina. Dia memutar matanya dan berkata dengan suara rendah, Zhao Lu, apakah kamu ingin mendapat manfaat? Zhao Lu berkata, Siapa yang tidak menginginkan keuntungan? Tapi kita harus punya kesempatan ini dulu. Ada peluang sekarang. Ayo lakukan ini. Penjaga itu berbisik ke telinga Zhao Lu. Keluarga Ling. Setelah mengusir penguasa kota, Master Balai Seni Beladiri, dan Master Pavilion Harta Karun, kepala keluarga Ling meminta seseorang untuk membawa Ling Seng kembali dari restoran. Ling Seng sudah dalam keadaan kacau. Berbaring di aula, tidur nyenyak, tidak peduli siapa yang memanggilnya, dia tidak bisa bangun. Kepala keluarga Ling marah dan berteriak, bawakan aku baskom berisi air. Tapi saat ini, seorang pelayan bergegas masuk dan berkata, Patriark, penjaga gerbang kota timur, Zhao Lu, ingin bertemu denganmu. Dia ada di luar pintu sekarang. Apa yang dia lakukan di sini? Kepala keluarga Ling merasa bingung. Pelayan itu berkata, dia bilang dia punya berita untuk diberitahukan kepadamu, dan itu ada hubungannya dengan Ling Yunfei. Lalu tunggu apa lagi? Cepat undang dia masuk. Mata Patriar keluarga Ling berbinar saat dia buru-buru berteriak. Ya, pelayan itu buru-buru lari keluar lagi. Bawa dia pergi untukku. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Patriar keluarga Ling memandang Ling Seng dengan kecewa dan memerintahkan beberapa pelayan di sampingnya. Beberapa pelayan segera melangkah maju dan membawa Ling Seng pergi dengan cepat. Tidak lama kemudian, Zhao Lu dibawa keola oleh pelayannya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Zhao Lu memberi salam kepada kepala keluarga Ling. Patriar keluarga Ling memandang pelayan itu dan berkata, kamu boleh pergi dulu. Pelayan itu membungkuk dan pergi. Kepala keluarga Ling berdiri dan menyapa Zhao Lu sambil tersenyum, Saudara Zhao Lu, jangan terlalu sopan. Ayo, 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 silakan minum teh. Zhao Lu tertawa, saya masih memiliki urusan resmi yang harus diselesaikan, jadi tidak perlu minum teh. Mari kita bicara tentang bisnis secara langsung. Tapi sebelum itu, Patriar keluarga Ling, bukankah Anda harus mengucapkan terima kasih? Jalang. Patriar keluarga Ling mengutup dan berteriak, butler, segera siapkan 500 koin emas. Kamu ingin mengirimku pergi dengan 500 koin emas? Zhao Lu diam-diam mencibir dan tertawa, Patriar keluarga Ling, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Berita ini bernilai lebih dari 500 koin emas. Patriar keluarga Ling mengangkat alisnya dan bertanya, lalu berapa banyak yang kamu inginkan? Setidaknya sebanyak ini. Zhao Lu mengulurkan jarinya. Baiklah, seribu. Patriar keluarga Ling mengangguk. Zhao Lu menggelengkan kepalanya, tidak, 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 ini 10.000 koin emas, dan ini aku dan Liki, masing-masing 10.000. Mata Patriar keluarga Ling bersinar dengan cahaya dingin, dan berteriak pelayan, siapkan 20.000 koin emas. Ya. Kepala pelayan itu membungkuk dan menjawab. Segera. Dia membawa taskiankun lainnya, kembali ke Aula, dan menyerahkannya kepada Zhao Lu. Setelah Zhao Lu memeriksanya, dia segera tersenyum dan menatap Patriar keluarga Ling, berkata, Ling Yunfei pergi ke Gunung Beruang Hitam. Jika dia mati di Gunung Beruang Hitam, bukankah putramu pasti akan menang? Pada saat itu, bagaimana menghadapi Jiang Houtian, bukankah itu terserah Anda? Haha. Patriar keluarga Ling tertawa dan menangkupkan tangannya, terima kasih atas pengingat Anda, Saudara Zhao Lu. Zhao Lu tertawa, sama-sama, kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Saya akan pergi. Hati-hati, aku tidak akan mengirimmu pergi. Patriar keluarga Ling mengulurkan tangannya dan tersenyum. Zhao Lu berbalik. Tapi saat dia berbalik, mata Patriar keluarga Ling bersinar dengan cahaya dingin, dan dia membanting telapak tangannya ke punggung Zhao Lu. Engah. Zhao Lu memuntahkan seteguk darah dan mati di tempat. Huh. Seorang penjaga kecil ingin memanfaatkan keluarga Lingku, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Butler, segera pergi dan bunuh Liki, lalu kubur tubuh mereka di dekat Pilhol dan jebak Jiang Haotian. Jangan biarkan siapapun melihat mereka di jalan. Setelah kamu selesai, pergilah ke gunung beruang hitam secara pribadi dan bunuh bajingan kecil itu. Patriar keluarga Ling mendengus, mengambil tas kian kun dan memesan. Patriar itu bijaksana. Jangan biarkan siaperam oriented tanda penambung melihat mereka yang datang dan bahkan khastus kita. Tetap di ini teman sampai ke look. Terima kasih. ieni menikmati. Tidak di itu downib. Tidak menikmati saya. Tidak menikmati apa juga yang wieli tuh dua sekali Bro. 对ak menikmati.